Mu Tianyang menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu memandang Mu Qing dan berkata, Berikan aku tubuhnya. Berikan kamu tubuhnya. Mu Qing curiga. Yan Shenhou itu, aku sudah lama tidak menyukainya, jadi aku akan menggunakan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran. Kata Mu Tianyang. Mu Qing berkata, Maksud Mu, kendalikan tubuhku dan pergi bertarung dengan Yan Shenhou. N. Mu Tianyang mengangguk. Bagus. Mu Qing tidak ragu sama sekali. Mu Tianyang tertegun dan bertanya, Apakah kamu tidak takut saya akan mengambil kesempatan untuk mengambil alih tubuhmu? Jika Tuhan ingin mengambil alih tubuhku, dia pasti sudah melakukannya, mengapa harus menunggu sampai sekarang? Lagi pula, dengan kekuatanku yang tidak seberapa, aku tidak bisa menghentikan Tuhan. Tentu saja, jika Tuhan benar-benar membutuhkan tubuhku, katakan saja dan aku akan segera memberikannya kepadamu. Mu Qing tertawa. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Mu Tianyang tersenyum lega. Ayo. Sebenarnya, aku juga tidak menyukai Yan Shenhou, jadi saat kamu memberinya pelajaran, gantilah bagianku. Kata Mu Qing. Oke. Mu Tianyang mengangguk, tubuhnya menghilang dan berubah menjadi kabut, mengalir ke kepala Mu Qing. Saat berikutnya, mata Mu Qing berubah. Cerah dan penuh semangat. Dengan aura yang mendominasi, serta tekanan seorang raja. Jelas sekali. Tubuh ini telah digantikan oleh Mu Tianyang. Rasanya menyenangkan memiliki tubuh. Mu Tianyang meregangkan otot dan tulangnya, cahaya dingin melintas di matanya, dan berkata dengan dingin, tidak peduli siapa itu, jangan pernah berpikir untuk menggoyahkan posisiku sebagai kaisar. Desir. Dalam sekejap. Dia menghilang dan muncul di luar persona. Kamu bisa terus bersembunyi. Begitu dia melihat, Mu Qing muncul, Yan Shenhou sangat marah dan bergegas keluar. Dia tidak tahu. Saat ini, Mu Qing telah menjadi Mu Tianyang. Mu Tianyang tidak bergerak. Namun, cahaya dingin muncul di kedalaman matanya. Jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada diakon kedua hari ini, aku akan melumpuhkanmu. Berlututlah sekarang. Yan Shenhou tiba di depan Mu Tianyang dan bersiap untuk menamparnya lagi. Tapi tiba-tiba, Mu Tianyang mengangkat tangannya yang besar saat gumpalan kesadaran spiritual memasuki lengannya dan meraih pergelangan tangan Yan Shenhou. Hmm. Yan Shenhou bingung. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa tatapan Mu Qing berbeda. Hmm. Rasa ilahi. Mungkinkah? Beraninya kamu bersikap begitu lancang di hadapanku? Mu Tianyang dengan dingin tersenyum. Memanfaatkan keadaan Yan Shenhou yang tidak siap, dia menendang perutnya. Oh. Yan Shenhou segera melolong menyedihkan seperti babi yang disembelih. Ini karena tendangan Mu Tianyang juga dipenuhi dengan perasaan ilahi. Mu Qing adalah laki-lakiku, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengalahkannya? Mu Tianyang berkata lagi. Kemudian, dia menamparkan wajah Yan Shenhou dengan keras. Dengan sebuah tamparan, cetakan telapak tangan berwarna merah darah muncul. Apa yang sedang kamu lakukan? Kami baru saja berakting. Yan Shenhou tertegun dan diam-diam raung. Bahkan jika kita sedang berakting, kita tidak bisa membiarkan Mu Qing dipukuli begitu saja. Lagi pula, dia adalah seorang kaisar tempur dan tidak bisa menahan siksaanmu. Jadi sekarang, kami hanya bisa berbuat salah padamu. Mu Tianyang mencibir dan meninju dada Yan Shenhou lagi. Tinjunya juga dipenuhi dengan kesadaran spiritual. Engah. Yan Shenhou tiba-tiba memuntahkan darah saat jantungnya terkoyak. Dia terluka parah. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan ini, wajah di akun kedua penuh keheranan. Tidak menghormati orang yang lebih tua, kamu sudah keterlaluan. Yan Shenhou sangat marah. Karena dia juga dapat melihat bahwa Mu Tianyang menggunakan posisinya untuk membalas dendam pribadinya. Jangan katakan apapun tentang menghormati orang yang lebih tua. Di depan kaisar ini, tidak peduli seberapa tinggi senioritasmu, kamu akan selalu menjadi subjek. Mu Tianyang dengan dingin mendengus. Gemuruh. Bang-bang-bang. Keduanya mulai bertarung di udara di atas gurun. Tiba-tiba, warna langit berubah, angin bertiup, menggulung gelombang pasir yang dahsyat, tenggelam ke segala arah. Titik. Lalu ada Qin Fei Yang dan kelompoknya. Di bawah pimpinan kepala istana dari istana surgawi, kelompok itu bagaikan kilat saat mereka terbang di udara di atas gurun. Tuan muda, saya selalu merasa tidak realistis mengejar mereka secara membabi buta seperti ini. Kita harus memikirkan cara yang lebih nyaman. Willow Tree mengamati gurun di depannya dan mengerutkan kening. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba, dia menamparkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya, bagaimana saya bisa lupa bahwa kita memiliki pelacak ahli di sisi kita. Mengejar para ahli. Kepala istana dari istana surgawi dan tetua kesembilan memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan serigala bermata putih segera muncul. Hanya dalam keadaan seperti itu kamu akan memikirkan saudaramu. Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang. Apa maksudmu hanya dalam keadaan seperti itu? Saat aku mendapatkan heaven-breaking road, tidak ada yang mengingatkanku. Bukankah aku juga ingin memberikannya padamu? Qin Fei Yang berkata dengan tidak senang. Itu hanya kebetulan aku melihatmu. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Qin Fei Yang berkata, Baiklah, baiklah, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Cepat cium, apakah ada bau manusia di sini? Apa menurutmu kakakmu punya hidung anjing? Serigala bermata putih tidak puas, tapi dia tidak ragu-ragu. Dia menggunakan hidungnya untuk mengendus dan menggelengkan kepalanya, Tidak ada baunya. Tidak. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Lihat sendiri, banyak sekali badai di sekitar. Kalaupun lewat sini, begitu tersapu badai, baunya akan langsung hilang. Kata Serigala bermata putih. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pohon willow bertanya. Mau bagaimana lagi? Mari makan. Serigala bermata putih berdiri di bahu Qin Fei Yang dan merentangkan cakarnya. Bisakah kamu lebih serius? Qin Fei Yang sangat marah dan tanpa ampun memukul kepalanya. Serigala bermata putih merengut. Tapi ketika dia melihat Qin Fei Yang, dia juga memelototinya dan menyusut dalam sekejap. Ayo terus maju. Selalu ada tempat yang belum tersapu badai. Selama masih ada sedikit bau yang tersisa, saya bisa melacaknya. Serigala bermata putih tampak penuh percaya diri. Penguasa istana dari istana surga yang menganugerahkan memandangnya dengan curiga, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan melesat melintasi langit seperti kilat. Segera. Mereka sampai ke langit di atas bukit pasir. Tunggu. Serigala bermata putih tiba-tiba berkata, matanya berkedip. Kamu menemukan sesuatu. Kepala istana dari istana surga yang menganugerahkan menginjak rem dan berhenti di kehampaan. Dia menoleh dan menatap serigala bermata putih dengan heran. Serigala bermata putih melompat dari bahu Qin Fei Yang dan terbang ke bawah. Segera. Matanya tertuju pada salah satu gundukan pasir dan dia berkata dengan heran, ada bau orang di sini. Yang. Qin Fei Yang dengan cepat bertanya. Sangat samar. Saya tidak tahu. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dan mengidentifikasi dengan hati-hati untuk sementara waktu. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, tapi saya yakin itu memang manusia. Meskipun aku tidak yakin, menurutku itu pasti mereka. Karena tidak ada yang berani datang ke sini. Kata kepala istana dari istana penganugerahan surga. Kalau begitu, mari kita lanjutkan melacak. Desak Qin Fei Yang. Ketua istana dari istana surga yang menganugerahkan mengumpulkan kelompok itu lagi dan bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh serigala bermata putih. Dalam perjalanan. Selalu ada celah dalam baunya. Yang disebut celah berarti beberapa tempat telah tersapu badai dan baunya telah hilang sama sekali. Itu setara dengan area kosong. Hal ini tentu saja membuat pelacakan menjadi lebih sulit. Namun. Tidak lama kemudian, serigala bermata putih menegaskan bahwa orang-orang dari Liga Fangu dan Kekaisa. Saran Tianyang langsung menuju ke kedalaman gurun dan tidak berbalik. Karena walaupun terdapat banyak celah pada baunya, namun selalu dalam satu garis lurus. Selama mereka mengikuti garis lurus ini, mereka tidak akan kehilangannya. Dan hasilnya. Serigala bermata putih tidak mengecewakan mereka. Dia tidak hanya berhasil melacaknya, tetapi baunya juga menjadi lebih kuat. Setelah beberapa saat, mata serigala bermata putih berbinar dan dia berkata, Saudaraku, akhirnya aku mengidentifikasi pemilik salah satu bau itu. Siapa? Qin Fei Yang bertanya. Mu Qing. Kata serigala bermata putih. Itu benar. Jika Mu Qing ada di sini, maka yang lain pasti ada di sini. Qin Fei Yang sangat gembira. Siapa Mu Qing? Kepala istana-istana Feng Tian curiga. Dia adalah keturunan kekaisaran Mu Tianyang. Dia sangat menakjubkan dan telah membuka mata surgawi yang langka. Kata Qin Fei Yang. Mata surgawi. Mata kepala istana-istana Feng Tian bergetar dan dia berkata dengan kaget, Dulu saya mengira mata surgawi hanyalah legenda, tetapi saya tidak menyangka itu benar. Tuan muda, Mu Tianyang tampaknya berada dalam kondisi kesadaran ilahi sekarang, kan? Pohon willow tiba-tiba bertanya. Qin Fei Yang mengangguk. Aneh, Mu Qing adalah tubuh yang bagus di depannya. Kenapa dia tidak merebut tubuh Mu Qing? Kata pohon willow. Qin Fei Yang berkata, Saya pikir itu seharusnya karena dia terlalu memikirkan Mu Qing dan tidak tega kehilangan dia. Setelah sekian lama. Tiba-tiba, Sekelompok orang merasakan pertempuran di depan mereka. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini ilusi? Bagaimana bisa terjadi pertempuran di sini? Qin Fei Yang terkejut. Ini bukan ilusi. Karena ada aura Yan Shen Hou dalam pertempuran. Kata kepala istana-istana Feng Tian. Siapa Yan Shen Hou? Qin Fei Yang bertanya. Salah satu dari empat penguasa ilahi kekaisaran Tianyang. Dia juga dewasemu. Setelah kepala istana-istana Feng Tian selesai berbicara, Dia mengerutkan kening dan berkata, Namun, saya tidak dapat mengenali aura-orang yang bertarung dengannya. Itu sangat asing. Tidak familiar. Qin Fei Yang tercengang. Saat mereka semakin dekat, Qin Fei Yang tiba-tiba mengerutkan kening dan sedikit rasa tidak percaya muncul di wajahnya. Apa yang salah? Kepala istana-istana Feng Tian memperhatikan perubahan ekspresi Qin Fei Yang dan bertanya dengan suara rendah. Qin Fei Yang berkata, Orang yang bertarung dengan Yan Shen Hou sebenarnya adalah Mu Qing. Apa kamu yakin? Kepala istana-istana Feng Tian tertegun dan bertanya. Saya yakin. Qin Fei Yang mengangguk. Kepala istana-istana Feng Tian bertanya, Apakah Mu Qing sangat kuat? Lebih lemah dariku. Kata Qin Fei Yang. Itu aneh. Lebih lemah darimu, Dia benar-benar bisa bertarung dengan Yan Shen Hou. Dan mereka berdua berasal dari kekaisaran Tian Yang. Mengapa mereka bertarung? Kepala istana-istana Feng Tian terkejut. Qin Fei Yang, Pohon Willow, Yu Huang, Serigala bermata putih, Dan tetua kesembilan juga bingung. Ada yang aneh dengan ini. Kita harus berhati-hati karena ini mungkin jebakan yang sengaja mereka buat. Kepala istana-istana Feng Tian berkata dengan suara yang dalam. Mata Qin Fei Yang berkedip, Dia melambaikan tangannya dan mengaktifkan teknik penyembunyian. Kelompok itu langsung menghilang dari kehampaan. Melihat Mu Tian Yang dan Yan Shen Hou. Pada saat ini, Keduanya penuh luka dan terlihat sangat menyedihkan. Meskipun Yan Shen Hou terluka parah pada awalnya, Dia tetaplah dewa sudo sejati. Mu Tian Yang, Sebaliknya, Hanya bisa mengandalkan kesadarannya untuk bertarung. Dan dia tidak memiliki banyak kesadaran. Tubuh fisik Mu Qing hanyalah tubuh Raja Perang, Jadi tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan tubuh dewasemu. Oleh karena itu, Menghadapi Yan Shen Hou, Dia pasti akan dirugikan. Dan Yan Shen Hou sangat marah. Namun, Dia juga tahu tentang keadaan Mu Tian Yang saat ini, Jadi dia tidak berani membunuhnya. Lebih-lebih lagi, Pada puncaknya, Mu Tian Yang adalah dewa perang sejati. Demi situasi keseluruhan, Dia tidak berani membunuh Mu Tian Yang, Karena Mu Tian Yang memiliki kesempatan untuk pulih ke puncaknya. Namun, 1612 Hentikan. Jika ini terus berlanjut, Qin Fei Yang dan yang lainnya akan menyusul. Diakon kedua berteriak. Namun, Mu Tian Yang dan Yan Shen Hou menutup telinga terhadapnya, Mata mereka memancarkan api amarah. Aku memerintahkanmu untuk segera berhenti. Diakon kedua menjadi marah karena malu. Dia sebenarnya berani mengabaikan kata-katanya. Memesan kaisar ini. Kamu pikir kamu siapa? Jika kaisar ini masih berada di puncaknya, Membunuhmu semudah menyembeli anjing. Mu Tian Yang memandang Diakon kedua dan berkata dengan bangga. Mata Diakon kedua langsung melonjak karena niat membunuh. Yan Shen Hou mencibir, Memandang Mu Tian Yang dan berkata, Kamu juga tahu bahwa aku berada di puncakku, Saat ini kamu hanyalah seekor anjing di dalam air. Kamu mendekati kematian. Mu Tian Yang sangat marah. Di kejauhan. Qin Fei Yang memperlihatkan ekspresi sadar dan bergumam, Jadi Mu Tian Yang lah yang mengendalikan tubuh Mu Qing. Tunggu. Bagaimana Mu Tian Yang bisa berada di tubuh Mu Qing? Mungkinkah dia sudah merasuki Mu Qing? Yu Huang memandang Diakon kedua dan bertanya, Dia adalah Diakon kedua dari Liga Fangu. Ya. Kepala Istana-Istana Feng Tian menganggup dan bertanya dengan curiga, Di mana yang lainnya? Kenapa hanya mereka bertiga? Mereka semua seharusnya berada di objek ketuhanan spasial. Tidak peduli apa alasannya, Membiarkan Mu Tian Yang dan Yan Shen Hou bertarung adalah kesempatan bagus bagi kita. Kata Qin Fei Yang. Kepala Istana-Istana Feng Tian menganggup. Qin Fei Yang memandang Kepala Istana-Istana Feng Tian dan berkata, Ayo kita berpisah. Bawa orang untuk membunuh Diakon kedua, Kita akan membunuh Yan Shen Hou dan Mu Tian Yang, Kita harus membunuh mereka dalam satu pukulan. Ya. Kepala Istana-Istana Feng Tian melambaikan tangannya Dan membawa Tetua Kesembilan ke dalam objek dewa spasial. Qin Fei Yang juga membawa pohon willow, Yu Huang, Dan serigala bermata putih ke dalam kastil. Kemudian, Dia mengendalikan kastil dan diam-diam terbang menuju Mu Tian Yang. Tapi di waktu yang sama, Mata Mu Tian Yang berkedip dengan cahaya yang tak terlukiskan. Ini adalah mata surgawi. Setelah mengendalikan tubuhmu, Dia secara alami mengendalikan mata surga Mu Qing. Dalam proses bertarung dengan Yan Shen Hou, Dia selalu menggunakan mata surga. Hal ini agar dia bisa melacak keberadaannya kapan saja. Jadi, Faktanya, Dia sudah tahu bahwa Qin Fei Yang telah tiba. Dia mengirimkan suaranya kepada Yan Shen Hou, Qin Fei Yang tidak jauh dari kita. Dia bergegas menuju kita. Besiaplah untuk mundur kapan saja. Baiklah. Yan Shen Hou diam-diam menjawab. Diakon kedua sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat. Melihat Mu Tian Yang dan dua lainnya, Dia berteriak, Saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, Segera berhenti. Sudut mulut mereka melengkung pada saat bersamaan. Sepertinya kamu benar-benar tidak akan menangis Sampai kamu masuk ke peti mati. Diakon kedua tiba-tiba melayang ke udara Dan bergegas menuju mereka berdua. Melihat ini. Keduanya akhirnya berhenti dan menoleh Untuk melihat Diakon kedua pada saat yang bersamaan. Mu Tian Yang tertawa menghina, Dan berkata, Orang yang tidak akan menangis Sampai kamu memasuki peti mati adalah kamu. Apakah kamu ingin memberontak? Diakon kedua terkejut dan mengangkat alisnya. Pemberontak. Mu Tian Yang dan dua lainnya Saling memandang dan tersenyum. Saat ini, Kepala istana-istana Feng Tian Tiba-tiba muncul di belakang Diakon kedua Tanpa peringatan apapun. Sebelum Diakon kedua sempat bereaksi, Dia merasakan sakit di perut bagian bawah. Dia secara naluriah melihat ke bawah Dan menemukan ada setengah ujung pedang Di perut bagian bawahnya. Pedang itu berlumuran darah. Ada orang di sini. Reaksi pertamanya adalah melihat ke belakang. Langsung. Wajah familiar memasuki matanya Dan langsung menjadi pucat karena ketakutan. Dia melihat kepala istana-istana Feng Tian Memegang pedang pertempuran Dengan cahaya ilahi di tangannya Dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh Yang mengejutkan. Sial, Bagaimana mereka bisa menyusul begitu cepat? Di dalam benda ilahi luar angkasa. Orang-orang Liga Fangu terkejut dan marah. Di sisi lain, Willow Tri dan Yu Huang juga muncul Di belakang Mutianyang dan Yan Senhou Pada saat yang bersamaan. Chang Sui dan Senake sekali Memancarkan aura tajam Yang dapat menghancurkan dunia Dan bergegas menuju belakang keduanya. Ganti Sui Ketika diakon kedua melihat Willow Tri dan Chang Sui, Matanya tiba-tiba bergetar, Penuh ketakutan. Mutianyang tersenyum menghina, Meraih Yan Senhou, Dan langsung menghilang tanpa jejak. Hmm, Pohon Willow dan Yu Huang tercengang. Melihat situasi ini, Kepala Istana-Istana Fengtian juga tercengang. Bagaimana reaksi mereka begitu cepat? Tahukah mereka sebelumnya Bahwa Yu Huang dan Willow Tri Bersembunyi di kegelapan Dan siap menyerang mereka? Suara mendesing. Tepat ketika penguasa Istana-Istana Fengtian Tertegun, Dua sosok tiba-tiba muncul Dan bergegas menuju Penguasa Istana-Istana Fengtian. Salah satunya adalah Wakil Ketua Liga Fangu. Orang lain juga muncul. Dia mengenakan jubah putih yang pas. Identitasnya juga tidak sederhana. Dia adalah Ketua Liga Fangu. Saat ini, Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas sekali. Mereka ingin memanfaatkan gangguan Dari penguasa Istana-Istana Fengtian Dan bergegas keluar dari benda dewa luar angkasa, Membunuh penguasa Istana-Istana Fengtian, Dan menyelamatkan diaken kedua. Tetapi, Bagaimana kepala Istana-Istana Fengtian bisa sederhana? Meskipun reaksi Mutianyang dan Yan Senhou Agak tidak terduga, Dia juga tahu bahwa Orang-orang Liga Fangu bersembunyi di kegelapan, Jadi dia tidak lengah. Begitu keduanya muncul, Dia tersenyum dingin Dan segera mengeluarkan pedang pertempuran Dari perut bagian bawah di akon kedua. Kekuatan Dewa Palsu melonjak, Dan pedang pertempuran dengan cepat pulih. Dia menebas dengan pedang. Ujung pedangnya sangat kuat. Bahkan ketua dan wakil ketua yang terkenal Mau tidak mau mengubah ekspresi mereka Dan menghindari pedang. Pada saat yang sama, Willow Tri dan Yuhuang juga kembali sadar Dan segera melepaskan indera ketuhanan mereka Kesegala arah. Langsung, Mereka menangkap benda dewa luar angkasa Milik Mutianyang dan benda itu Melarikan diri ke kejauhan. Berhenti di sana, Willow Tri dan Yuhuang sangat marah Dan hendak mengejarnya. Tapi saat ini, Kinfei yang muncul begitu saja Dan berteriak, Pohon Willow, Jangan mengejar, Tangan Iliga Fangu dulu. Ya, Willow Tri menganggup, Meraih Changsue, Dan berbalik untuk membunuh ketua Dan wakil ketua. Ketika ketua dan wakil ketua Liga Fangu Melihat Changsue, Murid mereka tiba-tiba menyusut, Dan mereka menghilang tanpa ragu-ragu. Mereka bersembunyi begitu saja. Pohon Willow tercengang. Yuhuang melayang di samping Kinfei yang Dan bertanya dengan curiga, Mengapa mereka tidak mengejar Mutianyang? Mata Kinfei yang berkedip dan berkata, Jika saya tidak salah, Ini adalah jebakan yang dibuat oleh Mutianyang Dan Yan Senhou. Sebuah jebakan. Yuhuang terkejut. Itu benar. Kinfei yang menganggup dan berkata pada dirinya sendiri, Sebelumnya, Ketika mereka saling memandang dan tersenyum, Saya merasa itu sedikit aneh. Sekarang saya mengerti bahwa mereka Sengaja mengulur waktu agar kita dapat mengejar mereka. Eh. Yuhuang tertegun dan berkata, Apa untungnya bagi mereka jika kita bisa mengejar mereka? Apakah mereka gila? Tentu saja. Saya pikir tujuan Mutianyang adalah Membiarkan kita dan Liga Fangu menderita kerugian, Dan kemudian kekaisaran Tianyang akan memperoleh keuntungannya. Kinfei yang berkata diam-diam. Sial, apakah Mutianyang memakan isi perut macan tutul? Dia sebenarnya berani membuat rencana melawan Liga Fangu. Yuhuang tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu bercanda? Sebagai kaisar kekaisaran dan dewa perang, Bagaimana mungkin dia tidak punya nyali? Kinfei yang tertawa diam-diam. Namun, tebakannya salah. Dalang sebenarnya dari rencana ini adalah Muqing. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, Dia berbalik dan mendarat di sebelah kepala istana-istana Fengtian Dan memandang diakon kedua yang mengalami pendarahan dari perutnya. Mengapa kamu membantu istana Fengtian? 1613 Seperti kata pepatah, Kejahatan yang kita timbulkan pada diri kita sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Seharusnya kita yang bekerja sama, Tapi kamu ingin bermain api. Kamu membuat Gao Yuan meledak sendiri, Berkomplot melawanku, Dan mendorongku ke sisi istana Fengtian. Kinfei yang mencibir. Pohon willow mencibir. Hentikan omong kosong itu. Bunuh saja dia. Kepala istana dari istana Fengtian dipenuhi dengan niat membunuh. Dia segera mengayunkan pedangnya dan menebas kepala di akon kedua. Jangan bunuh dia. Kinfei yang berkata dengan tergesa-gesa. Hmm. Kepala istana dari istana Fengtian sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, Mengapa tidak? Kamu bingung. Istri dan ketiga putra Anda kini ada di tangan mereka. Jika Anda ingin menyelamatkan mereka, Anda memerlukan alat tawar-menawar. Orang ini adalah alat tawar-menawar terbaik. Kinfei yang mengirimkan suaranya. Kepala istana-istana Fengtian tiba-tiba tercerahkan. Dia segera melepaskan kekuatan sucinya dan memenjarakan di akon kedua. Lalu dia berteriak, Ning Minghe, Zhao Tai Lai, keluar dari sini sekarang juga. Ning Minghe. Zhao Tai Lai. Yu Huang tercengang. Dia memandang Willow Tree dengan curiga dan bertanya, Manusia hewan peliharaan, siapakah dua orang ini? Ning Minghe adalah pemimpin Liga Fangu. Zhao Tai Lai adalah wakil pemimpin Liga Fangu. Mereka bersembunyi di dalam artefak ilahi. Jika mereka tiba-tiba menyerang Tuan Muda, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kita tidak boleh gegabuh. Bisik pohon Willow. Dia berdiri di samping Kinfei yang dan waspada sepenuhnya. Lebih-lebih lagi. Kekuatan Dewa Palsu terus mengalir ke Changsue. Kekuatan sucinya menyebar ke segala arah. Apa yang Anda takutkan? Changsue ada di tanganmu. Apakah mereka berani keluar? Jika ada yang keluar, aku akan membunuh satu. Jika ada dua yang keluar, aku akan membunuh keduanya. Yuhuang tertawa sinis. Kita tidak boleh gegabuh. Siapa yang tahu hal gila apa yang akan mereka lakukan? Kata pohon Willow dengan suara yang dalam. Dalam barang ilahi. Wajah Ning Minghe dan Zhao Tai Lai suram seperti air. Semi divinitas di belakangnya juga marah. Liga Fangu telah mendominasi dunia kura-kura hitam selama bertahun-tahun, tapi ini adalah pertama kalinya mereka merasa begitu dirugikan. Kamu tidak mau keluar. Mata penguasa istana Feng Tian bersinar dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Saat pedangnya jatuh, diakon kedua mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat salah satu lengannya putus. Ini daging dewa. Kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Yuhuang mengjilat bibirnya, menjulurkan lidah merahnya, dan langsung memasukkan lengannya ke dalam mulutnya. Bajingan ini bertindak terlalu jauh. Melihat ini, sekelompok orang di belakang kedua master aliansi menjadi marah. Kamu masih tidak mau keluar. Sepertinya diakon kedua tidak berharga di matamu. Karena itu masalahnya, aku tidak akan sopan. Qin Fei yang terkekeh dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Segel perbudakan dengan cepat mengembun. Hem. Kepala istana-istana Feng Tian tercengang, dia tersenyum dan berkata, Selamat, adik, kamu telah mendapatkan jenderal hebat lainnya di sisimu. Qin Fei yang tersenyum dan melambaikan tangannya. Segel perbudakan langsung menuju ke atas kepala diakon kedua. Berhenti. Saat ini. Teriakan dingin terdengar. Kemudian, Ning Ming He dan Zhao Tai Lai muncul di depan mereka. Qin Fei yang menyeringai, dan segel perbudakan berhenti di atas kepala diakon kedua. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Salam, senior. Saya baru di sini. Saya harap Anda dapat menjaga saya. Mendengar ini, mata Ning Ming He dan Zhao Tai Lai bersinar dengan sedikit permusuhan. Hati-hati di jalan. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami kata-kata sarkastik seperti itu. Adikku, aku sangat menyesal atas penghancuran diri Gao Yuan. Namun, ini adalah ide diakon agung. Kami baru mengetahuinya setelah kejadian itu. Jadi, adikku, tolong jangan mempersulit Liga Fangu. Aku juga bersedia memberikan kompensasi atas kerugianmu. Ning Ming He melirik diakon kedua, lalu menatap Qin Fei yang dan tersenyum tanpa tersipu. Sebenarnya, mengucapkan kata-kata ini sudah merupakan penghinaan besar baginya sebagai pemimpin Liga Fangu. Dengan identitas dan statusnya, kapan dia pernah begitu rendah hati? Terlebih lagi, orang yang dia ajak bicara adalah Qin Fei Yang, seorang kaisar tempur bintang enam. Kamu baru mengetahuinya setelah kejadian itu. Kompensasi saya atas kerugian saya. Qin Fei Yang tersenyum mengejek dan berkata, apakah Anda benar-benar akan memberikan kompensasi kepada saya? Saya hanya khawatir Anda tidak mampu membelinya. Apa yang tidak dimiliki Liga Fangu? Zhao Tai Lai mendengus dingin. Sangat percaya diri. Baiklah. Qin Fei Yang memandang Ning Ming He dan berkata, beri saya semua artefak dan ramuan Liga Fangu Anda, lalu kami akan menyebutnya impas. Anda. Ning Ming He langsung memelototinya. Zhao Tai Lai berkata dengan tidak sopan, anak muda, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Jangan melangkah terlalu jauh. Bukankah kamu tadi sangat murah hati dan terus terang? Mengapa kamu begitu bermusuhan sekarang? Qin Fei Yang berkata sambil bercanda. Keduanya tampak sangat kesal. Kepala istana-istana Feng Tian berkata dengan suara yang dalam, cepat serahkan istri dan anakku. Baiklah. Tapi aku juga punya syarat. Kata Ning Ming He. Katakan. Kata kepala istana. Sebagai ganti diakon kedua dan diakon agung. Empat untuk dua. Kamu tidak akan kalah. Kata Ning Ming He. Kepala istana-istana Feng Tian mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat ke arah Qin Fei Yang. Karena diakon agung ada di tangan Qin Fei Yang, dia tidak bisa membuat keputusan. Karena ini kerjasama, secara alami aku akan membantumu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Ning Ming He dan Zhao Tai Lai merasa sangat menyesal. Mereka tidak menyangka pria ini begitu setia. Mereka seharusnya tidak membiarkan Gao Yuan menghancurkan dirinya sendiri. Jika Gao Yuan tidak menghancurkan dirinya sendiri, Liga Fangu tidak akan mendapat masalah. Itu pasti istana Feng Tian. Terima kasih. Kepala istana-istana Feng Tian berkata dengan penuh rasa terima kasih. Dia memandang Ning Ming He tanpa ekspresi dan berkata, setuju. Ning Ming He menghela nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Empat sosok tiba-tiba muncul. Salah satunya adalah seorang wanita tua. Dia tampak seperti berusia tiga puluhan dan menjaga dirinya dengan sangat baik. Tidak ada kerutan di sudut matanya. Kulitnya lembut dan kenyal. Dia mengenakan gaun putih setinggi lantai. Rambut lembutnya diikat tinggi dan ada jepit rambut giyok yang indah di ujung rambutnya. Pesonannya masih ada. Tiga lainnya semuanya adalah pria yang sangat muda. Salah satunya adalah Li Chang. Ayah, selamatkan kami. Saat ini, wajahnya penuh ketakutan dan dia menatap tanpa daya ke arah kepala istana-istana Feng Tian. Dua lainnya terlihat sangat mirip dengan Li Chang. Mereka juga mencari bantuan dari kepala istana. Dan seperti yang dikatakan Zuge Ming Yang, ketiganya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Hidung mereka memar dan mata mereka bengkak. Mereka dipenuhi memar. Mereka berlumuran darah. Lautan ki mereka juga hancur. Jelas sekali, mereka disiksa oleh Liga Fangu. Adapun wanita itu, selain budidayanya dihancurkan, tidak ada luka di tubuhnya. Melihat keadaan menyedihkan Li Chang dan dua lainnya, kepala istana-istana Feng Tian sangat marah. Dia berteriak, lepaskan mereka. Biarkan mereka pergi bersama. Kata Ning Ming He. Kepala istana-istana Feng Tian dengan cepat melihat ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan diakon senior segera muncul di sampingnya. Melihat diakon senior yang juga penuh luka, Ning Ming He dan dua lainnya juga sangat marah. Ning Ming He bertanya, apakah dia menggunakan segel budak untuk mengendalikanmu? Diakon senior menggelengkan kepalanya. Ning Ming He menganggup dan memandang kepala istana-istana Feng Tian. Dia berkata, beri saya uang dan saya akan memberikan barangnya. Jangan main-main. Setelah itu, kekuatan dewa palsu muncul dan mengikat wanita itu dan Li Chang ke kepala istana-istana Feng Tian. Kaulah yang tidak mempermainkan apapun. Kepala istana dari istana Feng Tian mendengus. Dia juga menggunakan kekuatan dewa palsu untuk mengikat diakon senior dan dua lainnya dan berjalan menuju pemimpin Liga Fangu. Zhao Tai Lai memandang mereka berdua dan ada kilatan cahaya yang mengejutkan di kedalaman matanya. Qin Fei Yang melirik mereka berdua dan kemudian ke Zhao Tai Lai. Dia mengirim pesan ke Willow Tri dan Yu Huang, awasi mereka. Begitu kedua belah pihak berubah, segera serang. Oke. Jawab pohon Willow diam-diam. Faktanya, bahkan tanpa pengingat Qin Fei Yang, dia diam-diam sudah bersiap. Tidak sulit membayangkan Liga Fangu tidak akan melawan mereka secara langsung. Karena di Liga Fangu, tidak ada artefak dewa yang bisa menandingi Chang Sui. Oleh karena itu, begitu diakon senior dan diakon kedua mendapatkan mereka, Ning Minghe dan Zhao Tai Lai akan segera memasuki artefak ilahi dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tentu saja. 1614. Tidak hanya Liga Fangu, ketua Istana Fengtian juga tidak ingin kedua diaken itu kembali ke Liga Fangu hidup-hidup. Bagaimanapun, keduanya adalah musuh kuat Istana Fengtian. Jika mereka melarikan diri darinya hidup-hidup, itu seperti melepaskan seekor harimau kembali ke gunung. Akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Akhirnya, Ning Minghe dan Kepala Istana Fengtian berjalan bersama. Hanya ada jarak 2 meter di antara mereka. Keduanya sangat waspada. Ning Minghe berkata, saat saya mengatakan tiga, ayo pergi bersama. Kepala Istana Istana Fengtian mengangguk. Satu. Dua. Tiga. Begitu Ning Minghe mengatakan tiga, keduanya melambaikan tangan. Kedua diaken serta ibu dan anak-anak itu terbang ke arah satu sama lain pada saat yang bersamaan. Hampir di waktu yang bersamaan. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ning Minghe melambaikan tangan kanannya. Kekuatan Dewa Palsu keluar dari tubuhnya dan menyerbu menuju ibu dan anak-anak dengan niat membunuh. Di saat yang sama, dia meraih udara dengan tangan kirinya. Dia ingin mengirim kedua diaken itu ke dalam benda ilahi luar angkasa. Namun, penguasa Istana Fengtian juga menyerang pada saat yang bersamaan. Kemudian, kekuatan Dewa Palsu meraung dan bergegas menuju kedua diaken. Dia melambaikan tangannya yang lain dan ingin mengirim ibu dan anak-anaknya ke dalam benda ilahi luar angkasa juga. Jelas sekali. Mereka semua mempunyai rencana yang sama. Melihat kerja sama diam-diam seperti itu, mereka sendiri agak heran. Namun dalam sekejap, keduanya tersadar dan mengirim dua diaken serta ibu dan anak-anak ke dalam benda ilahi luar angkasa masing-masing. Kemudian, keduanya menyerang kekuatan Dewa Palsu pihak lain pada saat yang bersamaan. Ledakan. Diiringi oleh dua suara keras, keduanya mundur selangkah dan kekuatan Dewa Palsu menghilang. Namun, setelah mengalahkan kekuatan Dewa Palsu Ning Minghe, kepala Istana Fengtian segera menyerbu ke arah Ning Minghe. Kekuatan suci yang mengerikan meledak, mengguncang kehampaan dan bumi. Sekarang ibu dan anak-anaknya selamat dan sehat, dia bisa mengerahkan seluruh kemampuannya dan bertarung melawan aliansi abadi. Tapi Ning Minghe tidak berani. Karena Chang Sui. Chang Sui cukup menakutkan untuk melenyapkan seluruh Liga Fangu. Jadi, melihat serangan kepala Istana-Istana Fengtian, dia langsung memilih untuk melarikan diri dan bertemu dengan Zhao Tai Lai. Tapi saat ini, Willow Tree, yang telah mengumpulkan kekuatan sejak lama, tiba-tiba menyerang. Palesno di tangannya mengeluarkan ketajaman yang menghancurkan dunia saat dia menebas udara. Pedang Ki terbang dan menebas ke arah Ning Minghe. Zhao Tai Lai, Zhao Tai Lai, Zhao Tai Lai, dan Zhao Tai Lai, Zhao Tai Lai. Pedang Ki melesat melintasi kehampaan dan menuju gunung besar di kejauhan. Dengan suara keras, gunung besar itu runtuh di tempat. Pada saat yang sama, melihat Ning Minghe meninggalkannya, Zhao Tai Lai sedikit kesal. Dia tidak berani berhenti sedikitpun dan segera berbalik untuk melarikan diri. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Istana-Istana Penguasa Istana Fengtian Istana Fengtian Yue Fengtian Yue dari Zhao Lai juga. Jangan khawatir tentang Zhao Tai Lai untuk saat ini. Benda ilahi spasial lebih penting. Cepat temukan objek dewa spasial dan hancurkan. Qin Fei yang diam-diam berteriak. Liu Mu gemetar. Itu benar. Selama mereka menghancurkan benda suci Ning Minghe, anggota Liga Fangu tidak akan bisa bersembunyi lagi. Langsung. Rasa ilahinya menyebar ke segala arah. Hanya dalam sekejap. Dia telah menangkap objek ilahi spasial di kehampaan di depannya. Benda suci spasial ini bergegas menuju Zhao Tai Lai. Jelas sekali. Ning Minghe menggunakan benda suci spasial untuk menyelamatkan Zhao Tai Lai. Tuhan Istana, jangan khawatirkan Zhao Tai Lai untuk saat ini. Jebak benda suci spasial itu. Teriak Pohon Willow. Ketika Ketua Istana dari Istana Penganugerahan Kekaisaran mendengar ini, dia segera melepaskan kekuatan spiritualnya. Sementara itu, kekuatan kuasa divinity miliknya melonjak. Pesona kekuatan ilahi yang sangat besar muncul entah dari mana. Pohon Willow tersenyum dingin dan langsung berlari menuju penghalang. Divine Sense-nya dengan kuat mengunci benda suci spasial tersebut, dan kemudian dia menebasnya. Dentang. Langsung. Percikan terbang ke mana-mana. Suara yang memekakkan telinga terdengar di dalam penghalang. Saat berikutnya. Sebuah pagoda batu yang terbelah dua muncul dari udara tipis dan jatuh ke tanah. Ini adalah benda spasial ilahi Ning Minghe. Segera setelah. Sejumlah besar orang muncul di pesona kekuatan ilahi dalam keadaan yang menyedihkan. Dompak. Ada orang dewasa, orang tua, dan anak-anak. Ada dewa kuasi, kaisar tempur, dan bahkan orang-orang di bawah level kaisar tempur. Zhao Simeng dan Ning Yifeng juga ada di dalam. Sekilas, setidaknya ada 50 hingga 60 ribu. Ini berarti semua orang Liga Fangu ada di dalam pagoda batu ini. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa bersembunyi sekarang. Willow Tri mencibir dan menoleh untuk melihat Qin Feiyang dan Yu Huang. Melihat Qin Feiyang dan Yu Huang sudah berdiri di luar penghalang, dia segera keluar dari penghalang dan berdiri di samping Qin Feiyang. Dia melepaskan rasa ilahi dan menutupi segala arah. Meskipun orang-orang Liga Fangu diusir, orang-orang kekaisaran Tianyang masih bersembunyi di kegelapan, jadi dia tidak bisa gegabuh. Istirahatlah untukku. Saat pohon willow keluar dari penghalang, raungan marah terdengar. Itu adalah Ning Ming He. Dia terbang keluar dari kerumunan dengan wajah muram. Dia tidak menyangka bahkan benda spasial dewa akan terbelah dua. Dia pasti lebih takut pada Chang Sui. Ledakan. Dia menyerang pesona kekuatan ilahi. Ledakan. Pesona kekuatan ilahi yang dibuat oleh kepala istana dari istana surgawi hancur di tempat. Ning Ming He segera berteriak kepada seorang pemuda, Ning Yi Yang, bawa saudaramu dan yang lainnya lalu pergi. Pria muda itu tingginya sekitar 1,8 meter dan tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia ramping dan memiliki penampilan luar biasa. Auranya juga telah mencapai tingkat kuasa divinity. Tapi saat ini, wajahnya juga penuh kepanikan. Mendengar kata-kata Ning Ming He, dia segera melambaikan tangannya dan kekuatan kuasa divinity muncul. Dia menyapu semua orang di bawah level kuasa divinity dan menerobos langit seperti kilat. Yu Huang, pergi dan bunuh mereka. Namun, saya ingin Ning Yi Feng, Ning Yi Yang, Zhao Simeng, Diakon Agung, dan Diakon Kedua Hidup. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Dari cara Ning Ming He memanggilnya, Ning Yi Yang juga adalah putranya dan akan sangat berguna baginya. Adapun Diakon Agung dan Diakon Kedua, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran karena budidaya mereka telah dihancurkan dan mereka juga berada di tengah kerumunan. Yu Huang tertawa dan segera menghilang ke dalam kehampaan, diam-diam terbang menuju Ning Yi Yang dan yang lainnya. Huh! Pada saat yang sama, Ketua Istana Penyerahan Istana Surga mendengus dan melambaikan tangannya. Puluhan sosok muncul di sampingnya. Ada pria dan wanita. Tubuh mereka memancarkan kekuatan ilahi yang menakutkan. Ini adalah penyerahan kuasi dewa dari Istana Surga. Membunuh. Jangan biarkan satu pun hidup. Ketua Istana Penyerahan Istana Surga berteriak dan memimpin untuk menyerang Ning Ming He. Pedang pertempuran di tangannya mengeluarkan aura destruktif. Dentang. Ning Ming He melambaikan tangannya dan pedang merah muncul. Pedang lebar itu panjangnya tiga kaki dan lebar lima jari. Ada ukiran burung Phoenix api di gagangnya dan sepertinya terbuat dari lava. Itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pedang lebar Phoenix ilahi. Mata pohon Willow bergetar. Apakah ini sangat kuat? Qin Fei Yang bertanya. Willow Tree berkata, sangat kuat. Saya dengar itu diturunkan dari para pemimpin Liga Famu sebelumnya. Diturunkan. Qin Fei Yang terkejut. Matanya berbinar saat dia menatap Divine Phoenix Broadsworth. Dia ingat Ria Misterius di lembah penyegel jiwa mengatakan bahwa pemimpin pertama Liga Fangu telah mewariskan senjata ilahi. Secara otomatis dapat menghidupkan kembali dan melindungi pemiliknya. Mungkinkah ini pedang lebar Phoenix ilahi? Sementara Qin Fei Yang bingung, Ning Ming He merai define Phoenix Broadsworth dan menyerbu ke arah penyerahan kepala istana dari Istana Surga. Pada saat yang sama, dia berteriak, Ikuti saya dan hentikan orang-orang dari penyerahan Istana Surga. Beri waktu untuk Ning Yi Yang dan yang lainnya. Ya, sekelompok orang di belakangnya berteriak. Totalnya ada 56 orang. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat saat mereka menyerang orang-orang di Istana Penyerahan Surga. Zhao Tai Lai juga membalas. Dia juga memiliki senjata ilahi di tangannya. Itu juga merupakan pedang perang. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, dan ada tengkorak di gagangnya. Itu memancarkan aura suram dan dingin. Pedang setan gelap. Senjata ilahi ini sebanding dengan staff pemecah langit. Tuhan muda, kita harus merebutnya, termasuk Divine Phoenix Broadsworth di tangan Ning Ming He. Kata pohon willow penuh semangat. Mulut Kin Fei Yang bergerak-gerak. Orang ini ingin merebut senjata ilahi begitu dia melihatnya. Orang ini pasti kecanduan merampok senjata ilahi. Ledakan. Dentang. Retakan. Kedua belah pihak akhirnya bentrok. Pertempuran kacau dimulai. Ini bukanlah pertarungan kecil. Itu adalah pertarungan sekelompok dewa palsu. Bisa dibayangkan betapa menakjubkan pemandangan itu. Yang bisa dilihat hanyalah senjata ilahi, seni ilahi, dan jiwa pertarungan. Kekosongan itu pecah dan langit bergetar. Gurun bergulung seperti lautan, dan pasir kuning menutupi langit. Dentang. Dentang. Pertempuran antara Ning Ming He dan ketua istana penyerahan istana surga adalah yang paling intens. Mereka menyerbu ke awan. Menghancurkan kekosongan. Pedang penguasa istana dari istana penyerahan surga memancarkan puluhan ribu pedangki. Itu sebanding dengan Divine Phoenix Broadsworth di tangan Ning Ming He. Pedang macam apa itu? Mata Qin Fei yang berbinar. Pertama. Dia tidak memperhatikan pedangnya. Karena sebelumnya, pedang tersebut tidak menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan. Itu adalah pedang cahaya biru langit. Kabarnya, pedang itu berada pada level yang sama dengan pedang lebar Phoenix Ilahi. Kata Pohon Willow dengan suara rendah. Dunia kura-kura hitam ini benar-benar tempat yang ajaib. Di dunia luar, lebih sulit mendapatkan senjata ilahi daripada mencapai surga. Tapi di sini, ada banyak sekali. Kata Qin Fei yang. Senjata ilahi ini tidak semuanya berasal dari dunia kura-kura hitam. Sebagian besar diperoleh dari keajaiban luar dan dibawa oleh orang lain. Jadi, jika kamu benar-benar ingin mengatakannya, ada lebih banyak senjata ilahi di reruntuhan ilahi, bukan dunia kura-kura hitam. Kata Pohon Willow. Qin Fei yang menganggup menyadari. Di sisi lain, Ning Yi Yang dan anggota Liga Fangu lainnya telah melarikan diri ribuan mil jauhnya. Seharusnya aman di sini. Ning Yi Yang bergumam. Dia berbalik dan melihat medan perang di belakangnya. Dia memandang Ning Yi Feng dan berkata, Kamu terus memimpin semua orang lebih dalam. Saya akan pergi dan membantu ayah dan yang lainnya. Hati-hati. Ning Yi Feng memperingatkan. Aku tahu. Ning Yi Yang menganggup. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan sakit yang merobek di perut bagian bawahnya. Kultifasinya dengan cepat hilang. Apa yang telah terjadi? Ning Yi Yang terkejut. Dia melihat ke bawah dan melihat sisik ular menembus perut bagian bawahnya. Darah muncrat seperti air mancur. Kamu berani mengabaikanku. Berengsek. Tawa kejam terdengar di depan mereka. Ning Yi Yang dan yang lainnya langsung memiringkan kepala. Mereka hanya melihat Beiming Yu Huang muncul di udara. Sisik ular itu juga kembali ke tubuhnya. Mengapa kamu di sini? Ning Yi Yang kaget dan marah. Tentu saja untuk menjagamu. Yu Huang tertawa. Sial, ayo pergi. Raungan Ning Yi Yang mengguncang langit. Ning Yi Feng dan yang lainnya segera berbalik dan lari ketakutan. Di puncak awan, Ning Ming He terkejut saat mendengar raungan Yu Huang. Dia segera melihat ke bawah. Saat dia melihat Yu Huang, ekspresinya berubah. Zhao Tai Lai, pergi dan tangan Ni Yu Huang. Dia meraung ke arah Zhao Tai Lai di bawah. Li Yuan, jangan biarkan siapapun dari Liga Fangu meninggalkan medan perang. Teriak guru istana Feng Tian. Ya. 1615. Kamu mendekati kematian. Mata Zhao Tai Lai berkilat tajam saat dia meraih pedang iblis hitam dan menebas Li Yuan. Bilah yang menakutkan itu hampir merobek langit. Ekspresi Li Yuan berubah saat dia dengan cepat menghindar. Tidak baik. Ning Ming He dan Zhao Tai Lai memiliki Divine Phoenix Blade dan Dark Demon Blade. Sepuluh diakon Liga Fangu, selain diakon agung dan diakon kedua, semuanya memiliki artefak ilahi. Tetapi istana Feng Tian, selain ketua istana, Li Yuan dan para tetua lainnya tidak memiliki artefak ilahi. Jika ini terus berlanjut, istana Feng Tian akan dirugikan. Kata Qin Fei Yang. Bukan karena Li Yuan dan yang lainnya tidak memiliki artefak ilahi, tapi semuanya diambil olehmu. Jika formasi pedang sembilan istana masih di tangan mereka, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Pohon Willow tersenyum pahit. Qin Fei Yang tertegun dan berkata dengan canggung, selain formasi pedang sembilan istana, mereka tidak memiliki artefak ilahi lainnya. Dan Wakil Kepala Istana Istana Feng Tian, mengapa saya belum melihatnya? Ada artefak ilahi lainnya. Dikatakan bahwa levelnya sama dengan Sky Breaking Road dan Dark Demon Blade. Artefak ilahi ini ada di tangan Wakil Kepala Istana. Wakil Kepala Istana dari Istana Feng Tian tidak lain adalah istri Kepala Istana. Laut Ki-nya telah dihancurkan, dan seperti Diakon Agung, dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran untuk sementara waktu. Kata Pohon Willow. Jadi begitu. Qin Fei Yang mengangguk. Selama percakapan mereka, Li Yuan hampir kehilangan nyawanya karena pedang manik setan hitam milik Zhao Tai Lai beberapa kali. Tanpa artefak ilahi, dia hanya bisa menggunakan seni ilahi untuk menahannya. Tetapi, ini sama sekali bukan rencana jangka panjang. Bagaimanapun, Zhao Tai Lai juga memiliki seni ilahi. Menghadapi keuntungan yang luar biasa, Li Yuan hanya akan menjadi semakin malu. Li Yuan, tangkap. Tiba-tiba. Teriak Kepala Istana Istana Feng Tian. Li Yuan mengangkat kepalanya dan melihat seberkas cahaya ilahi lima warna turun dari langit seperti kilat. Anehnya, itu juga merupakan pedang pertempuran. Tapi ia sangat tipis dan lembut, setipis sayap jangkrik. Itu dia. Lima pedang indah. Mata Pohon Willow berbinar. Qin Fei Yang memandang pedang indah lima warna, dengan cahaya aneh di matanya. Apakah kamu ingin merebutnya? Pohon Willow bertanya. Kamu terlalu jahat. Sekarang kita bermitra dengan Istana Feng Tian, apakah menurutmu pantas bagimu untuk berpikir seperti itu? Qin Fei Yang berkata dengan tidak senang. Cek. Kata-kata yang bagus, tapi matamu telah mengkhianatimu. Kata Pohon Willow dengan nada meremehkan. Qin Fei Yang terbatuk-batuk, dan berkata dengan wajah gelap, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Bagaimanapun, kita harus fokus pada situasi keseluruhan. Teruslah berpura-pura, teruslah berpura-pura. Mereka yang tidak tahu akan menganggapmu orang baik. Pohon Willow memutar matanya. Qin Fei Yang tampak sangat malu. Sementara itu, melihat pedang indah lima warna, mata Li Yuan berbinar. Dia segera bergegas ke langit dan meraih pedang indah lima warna. Dalam sekejap, dia menghapus kontrak darah di dalamnya dan meneteskan darahnya ke sana untuk mengklaim kepemilikan. Kemudian, kekuatan Dewa Palsu mengalir ke dalam pedang, dan pedang indah lima warna segera melepaskan cahaya ilahi lima warna yang mempesona. Ketajamannya menutupi langit dan menutupi bumi. Zhao Tai Lai. Hari ini, kamu mati atau aku mati? Li Yuan meraung dengan marah, meraih pedang indah lima warna, dan menerkam ke arah Zhao Tai Lai. Dentang-dentang-dentang. Keduanya bertarung dengan gila-gilaan, dan juga membunuh hingga ke langit. Aura destruktif bergulung ke segala arah. Saat Zhao Tai Lai bertempur, dia berteriak kepada Di Aken, saya tidak bisa pergi lagi, cepat pergi dan selamatkan semuanya. Tahan dia, meskipun kamu mati. Li Yuan berteriak dengan marah, lalu memandang Kin Feiyang dan mendesak, saudara Kin, apa yang masih kamu lakukan? Semua Di Aken memiliki senjata ilahi, dan orang-orang di pihak kita bukanlah lawan mereka. Cepat dan biarkan pohon willow bergerak, atau Anda dapat mengembalikan formasi pedang sembilan istana kepada kami terlebih dahulu. Kamu ingin mengambil kembali apa yang ada di tangannya? Apakah menurut Anda itu mungkin? Saya rasa dia tidak punya niat untuk pindah. Zhao Tai Lai mencibir. Apa maksudmu? Li Yuan bertanya. Tidak bisakah kamu melihat? Dia ingin mendapatkan keuntungan sementara kami berdua cedera. Jika kamu punya kesadaran, kamu harus bergabung dengan Liga Fangu dan singkirkan dia dulu. Teriak Zhao Tai Lai. Ekspresi Li Yuan membeku. Apakah Zhao Tai Lai mengatakan yang sebenarnya? Kalau tidak, mengapa Qin Fei yang belum meminta willow tree untuk bergerak? Keenam tetua juga tidak muncul. Melihat Li Yuan telah disihir oleh Zhao Tai Lai, kepala istana-istana Feng Tian dengan cepat berteriak, Li Yuan, jangan meragukan saudara Qin, kamu harus percaya padanya. Tatapan Li Yuan bergetar, dan dia segera sadar kembali. Dia menebaskan pedangnya ke arah Zhao Tai Lai dan mencibir, kamu masih mencoba membuat perpecahan di antara kita, bodoh sekali. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Bagaimanapun, jika Liga Fangu lenyap hari ini, istana Feng Tian juga akan lenyap. Zhao Tai Lai mencibir. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas. Kenapa kamu menghela nafas? Pohon willow bingung. Zhao Tai Lai juga curiga. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan memandang Zhao Tai Lai, berkata, saya sebenarnya ingin Liga Fangu melompat lebih lama, karena begitu saya meminta willow tree untuk bergerak, Liga Fangu akan hancur dalam sekejap. Tapi Anda tidak menghargai kebaikanku. Hati Zhao Tai Lai tenggelam. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Qin Fei Yang mencibir, dan ke-6 tetua muncul begitu saja. Dentang. Ke-6 tetua mengamati medan perang dengan dingin. Pedang pertempuran muncul satu demi satu, dan aura pembunuh memenuhi udara. Tubuh Ning Minghe menegang, dan dia dengan cepat berteriak, Saudara Qin, mari kita bicara dengan baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Pohon willow, bunuh Zhao Tai Lai. 6 tetua, bantu para tetua istana Feng Tian dan bunuh 8 Diaken Liga Fangu. Teriak Qin Fei Yang. Ya. Ke-6 tetua itu membungkuh dan segera menyerang Diaken dengan pedang perang mereka. Pohon willow tidak bergerak. Dia mengirim pesan, Tuan Muda, saya harus tetap di sisi Anda untuk mencegah kekaisaran Tian yang menyergap Anda. Tidak apa-apa. Aku akan berhati-hati. Aku akan memasuki kastil segera setelah mereka muncul. Kata Qin Fei Yang. Baiklah kalau begitu, berhati-hatilah. Liu Mu mengangguk tak berdaya. Kemudian, dia membawa Chang Sui dan terbang ke awan, langsung menuju Zhao Tai Lai. Berengsek. Zhao Tai Lai menjadi panik dalam sekejap. Dia takut dia bukan pohon willow, tapi Chang Sui. Saudara Qin, saya menyetujui persyaratan Anda. Saya akan memberi Anda ramuan Liga Fangu dan pedang Phoenix ilahi ini. Saya hanya berharap Anda tidak mengganggu pertempuran kami dengan Istana Feng Tian. Ning Ming He juga sangat cemas saat dia meraung. Kepala Istana-Istana Feng Tian juga menjadi gugup. Kekuatan keseluruhan Istana Feng Tian dan Liga Fangu serupa. Oleh karena itu, Qin Fei Yang adalah faktor kuncinya. Tidak peduli pihak mana Qin Fei Yang bergabung, keseimbangan akan rusak. Dengan kata lain, pihak yang diikuti Qin Fei Yang adalah pihak yang akan menang. Jika kamu setuju sebelumnya, aku akan mempertimbangkannya. Tapi sekarang sudah terlambat. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Bajingan. Ning Ming He sangat marah sampai dia menjadi gila. Dia dengan panik menghidupkan kembali Divine Phoenix Sabre. Ia seperti tidak ingin hidup lagi. Liga Fangu akan dihancurkan hari ini. Kepala Istana dari Istana Feng Tian mencibir. Kekuatan mereka setara satu sama lain. Namun, hati Zhao Tai Lai membara karena kecemasan. Meskipun Li Yuan hanya seorang tetua Istana Feng Tian, budidayanya telah mencapai tahap 10 Dewa Palsu. Hanya Li Yuan saja sudah cukup membuatnya pusing. Sekarang Willow 3 terlibat, bagaimana dia bisa menang. Tiba-tiba, ekspresi membunuh muncul di matanya saat dia melihat kedelapan Diaken dan Dewa Palsu. Tiba-tiba, matanya tertuju pada seorang pria berbaju hitam. Pria ini juga anggota Liga Fangu. Tapi tiba-tiba, mata pria kekar itu berkaca-kaca, dan dia meninggalkan lawannya dan langsung menuju pohon Willow. Hem. Pohon Willow tercengang. Dia berbalik dan menatap pria itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu memintanya. Tapi di saat berikutnya, dia memperhatikan ada yang tidak beres dengan mata pria itu. Persis sama seperti saat Wang Yuer dikendalikan oleh Master Pagoda. Mungkinkah? Teknik boneka. Mundur. Tubuh Willow 3 bergetar dan dia meraung. Saat dia meraung, dia berbalik dan berlari menuju Kinfei yang tanpa ragu-ragu. Apa? Semua orang yang hadir dikejutkan oleh auman pohon Willow. Ketika mereka melihat ekspresi wajah pria kekar itu, bukan hanya orang-orang dari Istana Penganugerahan Surga. Bahkan orang-orang dari Aliansi Abadi pun terkejut. Di saat berikutnya, kedua belah pihak berhenti bertarung pada saat yang sama, berbalik dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Hanya Ning Minghe dan kepala istana yang masih bertarung. Apakah mereka akan menghancurkan dirinya sendiri? Di kejauhan, Yuhuang bergumam pada dirinya sendiri. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan itu. Karena jaraknya ribuan mil dari medan perang. Meskipun penghancuran diri Dewa Palsu juga akan mempengaruhi tempat ini, ia masih punya waktu untuk melarikan diri, jadi itu bukan ancaman baginya. Ning Yi Yang dan yang lainnya juga melarikan diri dengan panik. Yuhuang melirik sekelompok orang, mencibir, dan mengejar mereka seperti kilat. Tubuhnya, yang semula panjangnya lebih dari setengah meter, mengembang tertiup angin. Dalam sekejap, seekor ular piton raksasa yang panjangnya ratusan kaki muncul entah dari mana. Mengikuti dengan cermat, ia membuka mulutnya lebar-lebar, dan lidah merah keluar dari mulutnya. Dalam sekejap, ratusan orang terbungkus dan tersedot ke dalam mulutnya. Dasar binatang sialan. Diakon senior dan diakon kedua meraung. Jika Lautan Ki mereka tidak dihancurkan, bagaimana mereka bisa membiarkan Yuhuang melakukan apapun yang diinginkannya? Penghancuran diri. Qin Fei Yang memandang pria kekar berbaju hitam dengan tatapan sedikit muram. Dia sudah menduga situasi ini. Dan dia juga menduga pasti akan ada lebih dari satu Dewa Palsu yang akan menghancurkan dirinya sendiri dalam pertempuran ini. Sebelumnya, dia tidak membiarkan Willow Tree dan Kenam Tetua mengambil tindakan karena dia takut Dewa Palsu Liga Fangu akan menghancurkan dirinya sendiri. Karena begitu Willow Tree mengambil tindakan, menghadapi Chang Sui, orang-orang di Liga Fangu pasti akan putus asa. Apa yang tidak akan dilakukan oleh orang yang putus asa. Namun, dia harus menghadapi situasi ini cepat atau lambat. Tapi sejujurnya, dia benar-benar tidak berdaya untuk menghentikan penghancuran diri tersebut. Dentang. Gemuruh. Di puncak awan, Ning Minghe dan kepala istana-istana Fengtian benar-benar marah dan menutup mata terhadap penghancuran diri pria kekar itu. Ketika Zhao Tai Lai melihatnya, dia buru-buru berteriak, pemimpin, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Ayo pergi. Ning Minghe melirik pria kekar dengan perut penuh amarah dan keluhan. Dia menyingkirkan Divine Phoenix Sabre, berbalik, dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Kepala istana-istana Fengtian berteriak dan mengejarnya. Jangan pernah memikirkannya. Zhao Tai Lai meraung. Pria kekar parubaya lainnya bergegas ke langit dan terbang menuju kepala istana-istana Fengtian. Matanya sama dengan mata pria berpakaian hitam, kosong dan tak bernyawa. Itu sudah jelas. Orang ini juga dikendalikan oleh teknik wayang. Betapa kejamnya. Dia bahkan tidak melepaskan bangsanya sendiri. Mata Qin Fei yang penuh dengan rasa jijik. 1616 Di bawah kendali wakil pemimpin, yang satu mengejar pohon willow sementara yang lain mengejar ketua istana-istana Fengtian. Pohon willow dan pemimpin istana dari istana Fengtian adalah ancaman terbesar bagi mereka. Willow III berteriak dengan cemas, Tuan muda, cepat pikirkan cara. Kalau tidak, mereka akan melarikan diri. Itu sudah jelas. Wakil pemimpin tidak akan membiarkan kedua orang itu menghancurkan dirinya sendiri. Jika mereka menghancurkan dirinya sendiri sekarang, anggota Liga Fangunya tidak akan bisa melarikan diri. Menghancurkan tubuh fisik seseorang berbeda dengan menggunakan Battle Arts dan Fighting Souls. Battle Arts dan Fighting Souls, termasuk Divine Arts, dapat dikendalikan oleh masternya. Namun, tidak ada yang bisa mengendalikan penghancuran diri. Begitu seseorang menghancurkan dirinya sendiri, tidak peduli apakah mereka teman atau musuh, mereka akan terluka. Apalagi dalam pertarungan skala besar seperti ini. Jika ada dewa palsu yang menghancurkan dirinya sendiri, kedua belah pihak akan terluka. Namun, meskipun mereka tahu bahwa kedua pria itu tidak akan menghancurkan diri mereka sendiri, Qin Feiyang dan yang lainnya tidak berani mengejar mereka. Jika mereka mengejar mereka, bagaimana jika wakil pemimpin menjadi putus asa dan mengendalikan kedua pria itu untuk menghancurkan diri sendiri? Konsekuensinya tidak terbayangkan. Karena itu, wakil pemimpin mengambil keuntungan dari ini dan menggunakan kedua orang itu untuk menundakin Qin Feiyang dan yang lainnya sehingga anggota Liga Fangu dapat melarikan diri. Qin Feiyang mengerutkan kening. Tidak mudah memanfaatkan peluang ini. Bagaimana dia bisa membiarkan anggota Liga Fangu melarikan diri? Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap kepala istana-istana Fengtian dengan heran. Menghadapi pria parubaya yang bisa menghancurkan dirinya sendiri kapan saja, kepala istana-istana Fengtian tidak takut sama sekali. Dia terus mengejar Ning Minghe. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kepala istana dari istana Fengtian tidak mundur? Mungkinkah dia begitu marah hingga kehilangan akal sehatnya? Tapi itu tidak mungkin. Sebagai penguasa istana-istana Fengtian dan penguasa dunia kura-kura hitam, bagaimana dia bisa kehilangan akal sehatnya karena hal ini? Tunggu. Mungkinkah? Qin Feiyang sepertinya memikirkan sesuatu dan matanya berbinar. Dia memandang Li Yuan dan yang lainnya dan berteriak, Datanglah padaku sekarang. Li Yuan dan yang lainnya tercengang ketika mendengar ini, dan ketika mereka pulih dari keterkejutan mereka, mereka tidak ragu-ragu dan melesat ke arah Qin Feiyang seperti sambaran petir. Adapun enam tetua agung, mereka sudah terbang menuju Qin Feiyang ketika mereka melihat situasinya tidak baik. Willow Tree, tahan pria berpakaian hitam itu. Pada saat yang sama, Qin Feiyang diam-diam mengatakan sesuatu kepada pohon Willow dan kemudian memasuki kastil. Di dalam kastil, semua orang sudah bangun dari kultivasi mereka. Melihat Qin Feiyang masuk, mereka semua tampak khawatir. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Qin Feiyang tersenyum dan menghiburnya. Dia memandang Li Yuanfei dan berkata, kirim semua orang ke benda suci spasialmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke depan altar. Dia memasukkan api iblis Netherworld, tungku pil, kitab pil, dan segala sesuatu yang bisa dia bawa ke dalam tas kian kon miliknya. Sementara itu, Li Yuanfei juga mengirim semua orang, semua binatang, termasuk musingkong, ke dalam benda dewa spasial. Ling Yunfei berjalan ke sisi Qin Feiyang dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Orang-orang Liga Fangu pasti akan menghancurkan dirinya sendiri. Kepala Istana-Istana Fengtian sekarang mengejar Ning Minghei dan tidak takut dengan penghancuran diri pria paruh baya itu. Itu pasti karena benda suci spasialnya dapat menahan penghancuran diri dewasemu. Namun, sudah terlambat bagi Li Yuan dan yang lainnya untuk bertemu dengan Kepala Istana-Istana Fengtian. Jadi, kita harus membiarkan orang-orang ini tinggal di kastil untuk sementara waktu. Kata Qin Feiyang. Ling Yunfei mengangguk. Qin Feiyang melintas lagi dan muncul di kehampaan di luar. Enam tetua agung, Li Yuan, dan yang lainnya telah tiba. Qin Feiyang memandang sekelompok orang dan berkata, sekarang saya akan mengirim Anda ke kastil saya, tetapi Anda tidak dapat bersantai dan keluar untuk membunuh musuh kapan saja. Dipahami. Kelompok itu mengangguk. Dengan lambayan tangan Qin Feiyang, sekelompok orang itu tiba-tiba menghilang. Kemudian, Qin Feiyang menginjak pantom steps dan bergegas menemui Willow Tree. Dalam sekejap mata, pria parubaya itu bergegas ke langit dan menghalangi jalan Ning Minghe, menghalangi Kepala Istana-Istana Fengtian. Kamu mendekati kematian. Kepala Istana-Istana Fengtian tersenyum dingin. Pedang cahaya azure di tangannya bersinar terang dan menebas pria parubaya itu. Melihat ini, Zhao Tai Lai dengan cemas berteriak, Tuhan Istana, cepat. Dia bisa mengendalikan pria parubaya untuk menghancurkan dirinya sendiri kapan saja, tapi Ning Minghe masih di depannya. Jika pria parubaya itu menghancurkan dirinya sendiri, maka Ning Minghe tidak akan bisa lolos dari kematian. Jangan khawatirkan aku, biarkan mereka menghancurkan dirinya sendiri. Wajah Ning Minghe muram saat dia berteriak. Ini. Wajah Zhao Tai Lai tercengang. Aku masih punya armor, jadi aku masih bisa menyelamatkan hidupku. Cepat. Ning Minghe berteriak. Zhao Tai Lai mengertakkan gigi dan mengendalikan teknik boneka. Melihat pria parubaya itu akan mati di bawah pedang cahaya azure, aura destruktif tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dan di saat yang sama, pria berpakaian hitam di belakang pohon Willow juga mengeluarkan aura destruktif. Jelas sekali. Dia mengendalikan mereka berdua untuk menghancurkan diri sendiri pada saat yang bersamaan. Tuan Muda. Willow Tri berteriak sambil mati-matian berlari menuju Qin Fei Yang. Ledakan. Tiba-tiba. Diiringi dua suara keras yang memekatkan telinga, tubuh kedua pria itu meledak di udara pada saat bersamaan. Gelombang energi destruktif segera melonjak dan menyerbu ke segala arah dengan momentum yang menghancurkan bumi. Gelombang udara menyapu, dan pohon Willow mengeluarkan seteguk darah di tempat. Punggungnya terkoyak dan darah mengucur. Tapi dia bahkan tidak mengerutkan kening. Sebaliknya, dia menggunakan dampak gelombang udara untuk mempercepat dan bergegas menuju Qin Fei Yang. Begitu keduanya bertemu, Qin Fei Yang segera membawa pohon Willow ke dalam kastil kuno. Pada saat yang sama. Di puncak awan. Ketika pria parubaya itu menghancurkan dirinya sendiri, kepala istana-istana Feng Tian mengerucutkan bibirnya dengan jijik dan menghilang dalam sekejap. Di depan Ning Ming He, baju besi putih segera muncul di tubuhnya dan dengan cepat pulih, bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Jelas sekali. Ini juga merupakan artefak ilahi. Tetapi bahkan dengan perlindungan armornya, dia langsung terhempas oleh gelombang udara, dan darah mengucur dari mulutnya. Dan celah pada armor itu juga menyemburkan darah. Dari sini terlihat, tubuhnya juga mengalami luka fatal. Tapi dia tidak peduli dengan lukanya dan bergegas menemui Zhao Tai Lai dan yang lainnya. Huh. Kepala istana-istana Feng Tian mendengus dari hidungnya. Dia mengendalikan artefak ilahi luar angkasa dan menerobos lapisan angin dan ombak, mengikuti di belakang Ning Ming He. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga mengendalikan kastil kuno dan mengejar Ning Ming He dan yang lainnya. Setelah meminum pil penyembuhan, pohon willow berdiri di samping Qin Fei Yang dan menatap Ning Ming He dan yang lainnya di layar. Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Ini adalah kedua kalinya dia hampir mati di bawah penghancuran diri Liga Fangu. Tak termaafkan. F. Chuk, mereka benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Kemudian, dia melihat ke arah Yu Huang. Mendengar gerakan di belakangnya, dia mengumpat dengan marah dan segera mempercepat. Dia meludahkan lidah ular yang bercabang dan menggulung di akon senior, di akon kedua, Ning Yi Feng, Zhao Ximeng, dan Ning Yi Yang. Kemudian, dia mengaktifkan mode escape tanpa menoleh ke belakang. Adapun yang lainnya, dia tidak peduli. Gemuruh. Penghancuran diri kedua pria itu seperti akhir dunia. Kehampaan runtuh dan gurun tenggelam. Gelombang udara yang merusak sangat menghancurkan bumi. Kelompok Dewa Palsu Liga Fangu, termasuk Zhao Tai Lai, menggunakan seluruh kekuatan mereka. Namun, gelombang udara melonjak lebih cepat. Dalam sekejap mata, ia menyebar ribuan mil jauhnya. Mereka masih tersapu gelombang udara. Satu persatu, mereka dikirim terbang di tempat dengan darah di sekujur tubuh mereka. Untungnya, mereka sudah cukup jauh sekarang. Untungnya, budidaya mereka cukup kuat. Mereka semua adalah Dewa Palsu. Kalau tidak, mereka akan mati. Namun, mereka yang melarikan diri bersama Ning Yi yang tidak seberuntung itu. Meskipun mereka berada sangat jauh dari pusat ledakan dan melarikan diri, budidaya mereka masih terlalu lemah. Gelombang udara menyapu Zhao Tai Lai dan yang lainnya dan langsung menuju ke arah mereka. Pemimpin, selamatkan kami. Merasakan gelombang udara yang bergulung-gulung, sekelompok orang berteriak panik, hati mereka penuh dengan keputus asaan. Zhao Tai Lai dan yang lainnya yang dikirim terbang oleh gelombang udara juga bergegas menyelamatkan setelah menstabilkan tubuh mereka. Namun, pada akhirnya, semuanya sudah terlambat. Sekelompok orang satu demi satu tenggelam oleh gelombang udara. Ah! Diiringi jeritan nyaring, puluhan ribu jenazah hancur di tempat, dan darah mewarnai langit menjadi merah. Berengsek! Qin Fei Yang, istana Feng Tian, aku bersumpah tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ning Ming He meraung, mengertakan gigi dan memejamkan mata. Saat kamu membantai istana Feng Tianku, kenapa aku tidak melihatmu menunjukkan belas kasihan? Sekarang kamu tahu rasa sakit. Namun, kematian mereka tidak ada hubungannya dengan aku dan Qin Fei Yang. Kaulah yang membunuh mereka karena kamu mengendalikan keduanya untuk menghancurkan diri sendiri dan membunuh mereka. Tapi saat ini, master istana Feng Tian muncul dari benda dewa luar angkasa, niat membunuh meluap dari tubuhnya. Kamu menyusul begitu cepat. Dan kamu tidak terluka sama sekali. Ketika sekelompok orang melihat kepala istana Feng Tian, mereka panik. Terluka! Apakah kamu bercanda? Saya memiliki benda dewa luar angkasa, bagaimana saya bisa terluka? Selama benda dewa luar angkasa ku masih ada, tidak peduli berapa banyak dari kalian yang menghancurkan diri sendiri, itu tidak akan mempengaruhiku. Sebaliknya, kalianlah yang terluka parah oleh penghancuran diri kalian sendiri. Sekarang, apakah kamu masih berani menghancurkan diri sendiri? Sebenarnya aku sangat berharap kalian semua akan menghancurkan diri sendiri, agar aku tidak perlu melakukannya sendiri. Kepala istana Feng Tian mencibir. Wajah Ning Ming He dan yang lainnya muram. Ya, pihak lain memiliki objek dewa luar angkasa, jadi penghancuran diri tidak ada gunanya. Namun, jika mereka bertarung langsung, Qin Fei Yang memegang Chang Sui di tangannya, mereka akan mati. Apa yang harus mereka lakukan? Ini semua salah Qin Fei Yang. Jika dia dan Pohon Willow tidak menggunakan Chang Sui untuk menghancurkan objek dewa luar angkasa kita, kita tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Dewa palsu meraung marah. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Sebelum Qin Fei Yang dan yang lainnya menyusul, ayo kita bunuh penguasa istana Feng Tian dan mencuri benda dewa luar angkasa miliknya. Dengan benda dewa luar angkasa, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Zhao Tai Lai berkata dengan marah. Ya, Qin Fei Yang hanyalah kaisar tempur bintang enam. Dia tidak akan bisa sampai ke sini secepat itu dengan benda dewa luar angkasa. Bunuh dia dengan cepat. Diakon ketiga berteriak. Sekelompok orang segera berbalik dan menyerang master istana Feng Tian dengan niat membunuh di mata mereka. Bunuh aku. Kepala istana Feng Tian tersenyum menghina dan menghilang di depan sekelompok orang. Brengsek. Keluarlah jika kamu punya nyali. Mengapa kamu bersembunyi? Zhao Tai Lai segera meraung. Master istana Feng Tian mengabaikannya dan berdiri di depan sekelompok orang dengan benda dewa luar angkasa. Dia tidak cukup bodoh untuk bertarung dengan begitu banyak dewa palsu di Liga Fangu sendirian. Tidak perlu mengambil risiko sekarang. 1617. Sekarang, orang-orang dari aliansi abadi benar-benar kehabisan akal. Melarikan diri. Kepala istana-istana Feng Tian pasti akan mencegat mereka. Tidak melarikan diri. Begitu Qin Fei Yang dan yang lainnya tiba, tidak ada jalan keluar. Apa yang harus mereka lakukan? Mata Zhao Tai Lai berkedip-kedip saat dia menoleh ke arah Ning Ming He dan mentransmisikan suaranya, master aliansi, bawa semua orang dan melarikan diri. Saya akan tinggal dan menghentikan mereka. Anda. Ning Ming He terkejut. Zhao Tai Lai menghela nafas, seseorang harus dikorbankan. Saya memiliki pedang setan hitam, saya harus bisa mengulur waktu sebentar. Ning Ming He berkata, tidak, kita harus pergi bersama. Master aliansi, kenapa kamu masih ragu-ragu saat ini? Kami tidak punya jalan keluar lain sekarang. Kami harus melangkah sejauh yang kami bisa. Zhao Tai Lai meraum diam-diam. Ning Ming He menunduk dan tetap diam. Zhao Tai Lai berkata, saya tidak punya permintaan lain. Setelah Anda melarikan diri, bantu saya menyelamatkan putri saya. Dia satu-satunya hal yang saya pedulikan di dunia ini. Ning Ming He mengangkat kepalanya dan menatap Zhao Tai Lai. Pergi. Desak Zhao Tai Lai. Ning Ming He mengertakkan gigi, memandang Zhao Tai Lai, dan berkata kata demi kata, mulai sekarang, putrimu adalah putriku. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan dia menderita keluhan apapun. Terima kasih. Kata Zhao Tai Lai. Ikuti aku. Ning Ming He meraung, berbalik, dan mengejar Yuhuang seperti kilat. Karena kedua putranya, Zhao Simeng, serta Diakon Agung dan Diakon kedua, masih berada di tangan Yuhuang. Diakon ketiga dan yang lainnya melirik Zhao Tai Lai dan tidak ragu-ragu lagi. Mereka berbalik dan mengejar Ning Ming He. Dentang. Tapi saat ini, kepala istana-istana Feng Tian muncul di depan Ning Ming He dan yang lainnya. Azure Light Swat pulih dan menebas udara. Ribuan pedangki melesat menuju sekelompok orang seperti longsoran salju. Lawanmu adalah aku. Zhao Tai Lai meraung dan melompati kepala kelompok Ning Ming He. Dia mengangkat pedang iblis hitamnya dan menebasnya. Saber Ki tersapu dan bertabrakan dengan pedangki dalam hirup ikuk. Kelompok Ning Ming He tidak mengucapkan sepatah katapun. Mereka langsung melewati mereka berdua dan lari ke depan. Jangan pernah memikirkannya. Istana Master Feng Tian meraung dan segera meninggalkan Zhao Tai Lai. Dia berbalik dan mengejar sekelompok orang dengan kecepatan kilat. Tetaplah di sini. Tapi di waktu yang sama. Zhao Tai Lai meraung saat energi kuasi keilahiannya melonjak. Pesona kekuatan suci langsung muncul. Kepala istana dari Istana Feng Tian mendengus dingin dan menebas dengan pedang cahaya azure miliknya. Pesonanya hancur di tempat. Meskipun kepala istana-istana Feng Tian dengan cepat menghancurkan pesonanya, Zhao Tai Lai mengambil kesempatan itu untuk melangkah di depannya. Minggir. Melihat kelompok Ning Ming He semakin jauh, penguasa istana dari Istana Penganugerahan Langit meraung seperti guntur. Zhao Tai Lai menyeringai sinis, kamu ingin aku minggir. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Mata kepala istana-istana Feng Tian bersinar dan tiba-tiba menghilang. Zhao Tai Lai sama sekali tidak terkejut. Dengan lambayan tangannya, energi kuasi keilahian melonjak dan pesona kekuatan suci lainnya muncul. Memenjarakan objek ketuhanan spasial. Berengsek. Ketua istana dari Istana Feng Tian muncul lagi dan menebas dengan pedang cahaya azure miliknya. Pesona itu hancur dengan keras. Tapi saat ini, kelompok Ning Ming He telah melarikan diri ribuan mil jauhnya. Apa yang sedang dilakukan Qin Fei yang ini? Mereka benar-benar lolos. Yu Huang merasakan aura sekelompok orang. Saat dia berbalik untuk melihat, matanya tiba-tiba melebar. Dia kemudian buru-buru membawa di akon agung dan yang lainnya dan melarikan diri demi nyawa mereka. Ning Ming He meraung, tinggalkan mereka dan aku akan mengampuni hidupmu. Sial! Apakah menurutmu kaisar ini takut? Setelah mendengar ini, Yu Huang mengutuk dan berhenti begitu saja. Dia menatap kelompok Ning Ming He dan menyeringai sinis, jika kamu berani datang lagi, kaisar ini akan langsung menelan mereka. Anda! Ning Ming He tiba-tiba mengerem dan berhenti di kehampaan, dengan marah menatap Yu Huang. Yu Huang menggunakan lidah ular untuk membungkus di akon agung dan yang lainnya. Dia tertawa dan berkata, mereka berada tepat di sebelah mulut kaisar ini. Selama kaisar ini menarik kembali lidahnya, mereka akan masuk ke mulut kaisar ini. Apakah Anda ingin mencobanya? Ning Yi yang meraung, Ayah, jangan khawatirkan kami, ayo pergi. Ya, kami bisa mati, tapi kamu tidak bisa mati. Karena jika kamu mati, Liga Fangu akan benar-benar lenyap. Ayo pergi. Ning Yi Feng juga meraung. Ning Ming He memandang mereka berdua, lalu memandang Zhao Simeng dan Diakon Agung. Dia kemudian berteriak kepada sekelompok orang di belakangnya, ayo pergi. Langsung. Sekelompok orang melewati Yu Huang dan melarikan diri ke depan. Aku takut setengah mati, ayo pergi. Tubuh Yu Huang dipenuhi keringat dingin saat dia dengan cepat terbang menuju istana Master Istana Feng Tian. Dia takut Ning Ming He tidak peduli dengan kehidupan orang-orang ini dan langsung membunuhnya. Meskipun sekarang dia memiliki dua artefak, kita harus tahu bahwa Liga Fangu memiliki lusinan dewa palsu. Selain itu, Ning Ming He memiliki Divine Phoenix Sabre yang bahkan lebih menakutkan daripada staff pemecah langit. Jika mereka benar-benar bertarung, dia akan tamat dalam sekejap. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Tapi saat ini, suara sedingin es terdengar. Mengikuti dengan cermat. Sesosok muncul dari udara tipis. Dan muncul di depan Ning Ming He. Itu adalah pohon Willow. Begitu dia muncul, dia meraih Changsue dan menusuk perut bagian bawah Ning Ming He. Ah, bagaimana mungkin Ning Ming He mengharapkan Willow 3 ada di sini? Dia tidak siap sama sekali. Changsue langsung memasuki perut bagian bawahnya, darah berceceran di mana-mana. Tuan Aliansi. Ekspresi di akon ketiga dan yang lainnya berubah. Setelah sadar kembali, mereka buru-buru menyerang Liu Mu. Willow 3 tersenyum dingin, mengeluarkan Changsue, mengambil Divine Phoenix Sabre dari tangan Master Aliansi, dan menghilang tanpa jejak. Brengsek. Sabre Phoenix ilahiku, lautan kiku. Master Aliansi meraung. Master Aliansi, cepat minum pil laut spiritual. Salah satu dewa palsu dengan cepat mengeluarkan pil laut spiritual dan memasukkannya ke dalam mulut Ning Ming He. Bagaimana dia bisa berada di depan kita? Sekelompok orang mengamati kehampaan dengan terkejut. Di belakang mereka, kepala istana-istana Feng Tian dan Zhao Tai Lei juga terkejut. Tapi kemudian, jejak kegembiraan muncul di wajah ketua istana saat dia bergumam, anak yang licik, dia benar-benar tidak mengecewakanku. Apa yang sedang terjadi? Dengan kecepatannya dan kastil kunonya, bagaimana dia bisa mengejar semua orang? Zhao Tai Lei meraung tanpa henti. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Jangan meremehkan Qin Fei Yang. Kepala istana-istana Feng Tian tersenyum dingin dan bergegas menuju Zhao Tai Lei dengan pedang cahaya azure di tangannya. Apa yang kamu tunggu? Bawa Master Aliansi dan pergi. Zhao Tai Lei dengan cepat bergegas menuju kepala istana-istana Feng Tian dan meraung ke arah di akon ketiga dan yang lainnya. Mendengar Auman Zhao Tai Lei, di akon ketiga segera membawa ketua aliansi dan bersiap untuk melarikan diri. Tapi tiba-tiba, pohon willow muncul kembali. Dan Li Yuan dan sekelompok dewa palsu muncul bersamanya. Orang-orang ini seperti serigala lapar yang menerkam mangsanya. Begitu mereka muncul, mereka bergegas menuju dewa palsu Liga Fangu. Ah! Di akon ketiga dan yang lainnya panik dan terlempar di tempat. Pohon willow langsung memenggal kepala seorang lelaki tua. Jeritanya bergema di seluruh dunia. Bagaimana kamu bisa mengejar ketinggalan begitu cepat? Di akon ketiga memegang ratning Minghe dan menatap pohon willow dengan tidak percaya. Jika Anda bisa memikirkannya, Tuan Muda juga bisa. Dia tahu bahwa dengan tingkat kultifasi dan kastilnya, dia tidak bisa mengejarmu. Jadi setelah keduanya menghancurkan dirinya sendiri, dia segera memberiku kastil itu dan memintaku menggunakannya untuk mengejarmu. Baru saja, saat kamu menghadapi kepala istana, kami sudah menyusul. Kami hanya selangkah lagi. Tapi langkah ini secara kebetulan diambil oleh Yuhu Wang. Dia menggunakan di akon agung dan yang lainnya untuk memaksamu berhenti, jadi kami tentu saja menyusulmu. Pohon willow mencibir. Sialan kamu, Kin Feiyang. Apa yang kamu inginkan? Di akon ketiga meraung histeris. Orang yang berencana menangani Liga Fangu adalah Kin Feiyang. Orang yang menghancurkan item dimensi ilahi mereka juga adalah Kin Feiyang. Dan sekarang, Kin Feiyanglah yang telah memutuskan satu-satunya jalan keluar mereka. Mengapa kecil ini begitu merepotkan? Jika bukan karena dia, Liga Fangu tidak akan takut bahkan jika istana Feng Tian memulai perang. Jangan salahkan Tuan Muda. Jika kamu tidak mencoba membunuh Tuan Muda di pegunungan Kin Feiyang, dia tidak akan menyerangmu. Kamu bisa menentang surga, tapi kamu tidak bisa selamat dari dosa yang kamu timbulkan pada dirimu sendiri. Kamu yang meminta. Pohon willow mencibir, melambaikan tangannya, dan berteriak, bunuh. Li Yuan dan yang lainnya segera menampilkan battle arts mereka dan mengaktifkan jiwa pertarungan mereka. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Melihat ini, semua dewa palsu Liga Fangu memandang Ning Ming He. Ning Ming He menutup matanya dengan putus asa. Apakah Liga Fangu benar-benar berada di ujung perjalanannya? Kin Feiyang sendiri yang telah memaksa Liga Fangu sedemikian rupa. Dia tidak bisa menerimanya. Dia tidak bisa menerimanya. Ning Ming He tiba-tiba membuka matanya dan meraung, bahkan jika kita mati, kita akan mati dengan bermartabat. Kalian semua, hancurkan diri kita sendiri. Kalian semua, hancurkan diri sendiri. Mendengar ini, Li Yuan dan yang lainnya membeku. Suara mendesing. Tiba-tiba, Kin Feiyang muncul di depan pohon willow, menatap sekelompok orang, dan berkata dengan tenang, saya bisa memberi Anda jalan keluar. Ning Ming He dan yang lainnya gemetar, seolah-olah mereka telah menemukan sedotan penyelamat hidup. Mereka dengan cepat melihat ke arah Kin Feiyang. Kin Feiyang berkata, kirimkan padaku. Apa? Mendengar ini, orang pertama yang mengubah ekspresi mereka bukanlah Liga Fangu, tapi Li Yuan dan yang lainnya. Jika Liga Fangu juga tunduk pada Kin Feiyang, maka Kin Feiyang benar-benar tak terkalahkan di dunia kura-kura hitam. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Hati Li Yuan mencelos. Dia menoleh ke arah Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Kin, ini bukan bagian dari rencana kita. Rencananya bisa diubah. Ada begitu banyak dewa palsu. Akan sia-sia jika membunuh mereka semua. Tentu saja, saya dapat meyakinkan Anda bahwa meskipun Liga Fangu masih ada, itu tidak akan merugikan kepentingan Istana Fengtian di masa depan. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Li Yuan berkata dengan cemas, Saudara Kin, orang-orang ini sulit diatur. Bahkan jika Anda menggunakan segel budak untuk mengendalikan mereka, mereka mungkin tidak mendengarkan Anda. Kin Feiyang memandang sekelompok orang dan berkata, jika saya memberi Anda jalan keluar, maukah Anda mendengarkan saya? Kami, Ning Minghe dan yang lainnya tergagap. Apakah kamu melihat itu? Jika mereka mau mendengarkanmu, mereka tidak akan ragu sekarang. Kata Li Yuan. Li Yuan, apakah kamu sangat ingin kami mati? Itu benar. Jika semua orang di Liga Fangu mati, tidak ada yang bisa menghentikan ambisi Istana Fengtian untuk menaklukkan dunia kura-kura hitam. Namun, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Ning Minghe tersenyum dingin, memandang Kin Feiyang, dan berkata, kami bersedia tunduk padamu, dan bersumpah bahwa jika kami berubah pikiran, semoga langit dan bumi menghancurkan kami. 1618 Desir. Pada saat ini, Kepala Istana-Istana Fengtian dan Zhao Tai Lai juga terbang. Zhao Tai Lai berkata dengan cemas, pemimpin, apakah kamu bercanda? Apakah kamu benar-benar ingin tunduk pada Kin Feiyang? Apakah kita punya pilihan lain sekarang? Ning Minghe tersenyum pahit. Zhao Tai Lai terdiam. Kepala Istana-Istana Fengtian berjalan ke sisi Kin Feiyang dan memandang Ning Minghe dan yang lainnya. Dia mengerutkan ke Ning dan berkata, Saudara Kin, apa yang kamu lakukan tidak pantas. Mengapa itu tidak pantas? Saya hanya ingin memberi mereka kesempatan untuk membuka lembaran baru. Lagi pula, manusia pasti melakukan kesalahan, bukan? Tidak perlu membunuh mereka semua. Jangan khawatir, saya akan mengendalikan mereka dengan baik dan tidak akan membawa masalah ke Istana Fengtian. Kin Feiyang tersenyum. Kepala Istana-Istana Fengtian mengangkat alisnya. Tampaknya pria ini bertekad untuk menerima orang-orang ini. Kin Feiyang memandang Ning Minghe dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, hancurkan laut ki mereka. Ini wajah sekelompok orang berubah. Hancurkan lautan ki mereka. Jika mereka benar-benar menghancurkan lautan ki mereka, bagaimana jika Kin Feiyang menarik kembali kata-katanya dan ingin membunuh mereka? Seseorang harus mengetahuinya. Begitu lautan ki mereka hancur, mereka akan menjadi cacat tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Siapapun dapat dengan mudah menyingkirkannya. Hancurkan budidaya mereka. Li Yuan tercengang, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Bisakah kamu cepat? Desak pohon willow. Ning Minghe memandang Kin Feiyang dan berkata, bisakah Anda menjamin bahwa setelah kita menghancurkan laut ki kita, mereka tidak akan mengambil kesempatan untuk menyerang kita? Tentu saja. Kin Feiyang mengangguk, lalu melihat ke pohon willow dan berkata, lepaskan akal sehatmu, jangan biarkan orang-orang dari kekaisaran Tianyang memanfaatkan ini. Dipahami. Pohon willow mengangguk. Jika orang-orang dari kekaisaran Tianyang bersembunyi di dekatnya, mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini ketika mereka melihat orang-orang dari Liga Fangu menghancurkan laut ki mereka. Karena, begitu orang-orang di Liga Fangu mengikuti Tuan Muda, kekuatan Tuan Muda akan menjadi lebih kuat. Kerajaan Matahari Surgawi tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Ledakan. Dia segera melepaskan Divine Sense-nya, yang menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, ia mencakup radius beberapa ribu mil. Hmm. Langsung. Pohon willow mengangkat alisnya. Apa itu? Semua orang memandangnya dengan curiga. Willow Tree mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tempat yang tidak terlalu jauh darinya. Gumpalan cahaya terang melintas di matanya saat dia berkata, ada artefak spasial di sana. Benar-benar. Qin Fei Yang tercengang. Dia mendongat dan berkata dengan bercanda, Mutian Yang, apakah kamu benar-benar akan bersembunyi di kegelapan dan mendapatkan keuntungannya? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Pohon willow memandang Qin Fei Yang dan berkata, Mereka pergi. Abaikan mereka. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan melihat kelompok Ning Minghe. Dia berkata dengan tidak sabar, Saya tidak punya banyak kesabaran. Cepatlah. Diakon ketiga berkata pada dirinya sendiri, Ketua Aliansi, Wakil Ketua Aliansi, Anda harus berpikir dua kali. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Sudah diputuskan. Meskipun mengikutinya akan membuat Liga Fangu kita menjadi bahan tertawaan di dunia kura-kura hitam, setidaknya kita bisa menyelamatkan nyawa semua orang. Qin Fei Yang tidak bisa tinggal di dunia kura-kura hitam selamanya. Setelah dia pergi, kita akan tetap menjadi kita. Liga Fangu akan tetap menjadi Liga Fangu. Tidak akan ada perubahan apapun. Zhao Tai Lai menghela nafas. Kelompok Dewa Palsu menghela nafas ketika mendengar itu. Ekspresi mereka sangat menyedihkan. Ning Ming He menarik nafas dalam-dalam dan menatap Qin Fei Yang. Dia berkata, Lautan kiku telah dihancurkan oleh pohon willow. Kendalikan aku terlebih dahulu. Qin Fei Yang membentuk segel dengan kedua tangannya. Segel perbudakan muncul dan tenggelam ke dalam kepala Ning Ming He. Setelah Ning Ming He dikendalikan, Zhao Tai Lai dan diaken lainnya saling memandang dan menghancurkan laut ki mereka sendiri. Tapi saat ini, Li Yuan, yang berdiri di samping Qin Fei Yang, memiliki tatapan mematikan di matanya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih leher Qin Fei Yang seperti cakar elang. Hem. Ekspresi willow tree dan Yu Huang berubah. Ekspresi Ning Ming He dan Zhao Tai Lai juga berubah. Bahkan, orang-orang di istana Feng Tian dan kepala istana mereka lengah. Willow tree berteriak, Li Yuan, apa yang kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Li Yuan tersenyum dingin dan berkata, Tidakkah menurutmu ini adalah sebuah kesempatan? Apa maksudmu? Ekspresi willow tree menjadi gelap. Awalnya, ketua istana dan saya telah berdiskusi bahwa setelah menghancurkan Liga Fangu dan kekaisaran Tianyang, kami akan mengirim Anda keluar dari dunia kura-kura hitam. Dengan cara ini, istana Feng Tian akan mampu menyatukan dunia kura-kura hitam. Tapi saya tidak menyangka Anda akan berubah pikiran dan ingin menaklukkan Liga Fangu. Ini membuatku sangat marah. Tetapi karena kultivasi Chang Sui dan Liga Fangu, aku tidak berani berselisih denganmu. Jadi saya menunggu, menunggu kesempatan. Dan kesempatan ini adalah sekarang. Lautan popularitas Liga Fangu telah hancur. Mereka hanyalah ikan di talenan, menunggu untuk dibantai oleh istana Feng Tian. Yang paling penting adalah Qin Fei yang juga ada di tanganku. Saat ini, aku hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan untuk membunuhnya. Jadi sekarang, istana Feng Tian yang mengambil keputusan akhir. Tuan Istana, ini adalah kesempatan bagus. Selama kita menyingkirkan Liga Fangu, membunuh Qin Fei Yang, dan mendapatkan Chang Sui dan kastilnya, tidak ada yang bisa mengancam Istana Feng Tian. Li Yuan tertawa keras. Wajah Willow Tri, Yu Huang, dan Liga Fangu menjadi gelap. Orang-orang dari Istana Feng Tian memandang Li Yuan, lalu Qin Fei Yang dan yang lainnya. Hati mereka tergerak. Ketika kepala istana Istana Feng Tian mendengar kata-kata Li Yuan, dia melirik ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Matanya berkedip. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, saya sudah berjanji bahwa Liga Fangu tidak akan mengancam Istana Feng Tian. Janji. Kamu tidak mungkin naif sekali. Apakah menurutmu kami akan mempercayaimu hanya dengan beberapa kata? Seperti yang kamu katakan, rencananya bisa diubah. Chang Sui adalah artefak yang sangat kuat. Jika kita memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, mengapa kita tidak melakukannya? Li Yuan mencibir. Bagus. Saya tidak peduli. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan Liga Fangu. kata Qin Fei Yang. Ning Ming He dan yang lainnya panik. Tidak-tidak-tidak. Kamu belum memiliki keputusan akhir sekarang. Ini aku. Kami akan membunuh Liga Fangu. Tapi kami juga tidak akan membiarkanmu pergi. Minta pohon willow untuk memberiku Chang Sui. Aku akan mempertimbangkan untuk mengurangi penderitaanmu sebelum kamu mati. Li Yuan tertawa dengan kejam. Mata Qin Fei Yang berkedip. Dia berkata, Kepala Istana Istana Feng Tian, katakan sesuatu. Apakah kita akan terus berteman? Atau apakah kita akan menjadi musuh? Kepala Istana Istana Feng Tian tetap diam. Dia sedang berjuang di dalam hatinya. Li Yuan berkata dengan cemas, Tuanku, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tuan Istana, kami setuju dengan keputusan Li Yuan. Kata Tetua Kedua. Yang lain mengangguk. Mereka memandang Chang Sui dengan keserakahan di mata mereka. Kepala Istana Istana Feng Tian melirik Qin Fei Yang, Li Yuan, dan yang lainnya. Dia tampak ragu-ragu seolah tidak bisa mengambil keputusan. Li Yuan berteriak, Tetua, ayo kita bunuh Liga Fangu dulu. Tetua Kedua dan yang lainnya segera berjalan menuju Liga Fangu. Hati Ning Minghe terbakar oleh kecemasan saat dia berseru, Qin Fei Yang, karena kami percaya padamu maka kami melumpuhkan kultivasi kami. Kamu tidak bisa mengabaikan kami begitu saja sekarang. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Dia berkata, Tuan Istana, apakah Anda yakin tidak ingin menghentikan Li Yuan? Kepala Istana-Istana Feng Tian mengertakkan gigi dan memandang Li Yuan, lepaskan saudara Qin. Apa? Li Yuan tercengang. Para tetua lainnya juga berhenti dan menoleh untuk melihat Kepala Istana-Istana Feng Tian dengan tidak percaya. Tuan Istana tidak menyetujui kesempatan bagus seperti itu. Kepala Istana-Istana Feng Tian berkata dengan marah, saya memerintahkan Anda untuk melepaskan dia. Li Yuan berkata dengan marah, hidup Qin Fei Yang ada di tanganku, apa yang kamu takutkan? Perdamaian adalah hal yang paling penting. Kata Kepala Istana-Istana Feng Tian. Perdamaian adalah hal yang paling penting. Li Yuan tertawa dan menggelengkan kepalanya, Tuan Ku, jangan mencari alasan untuk kelemahanmu. Kamu hanya takut Qin Fei Yang punya trik lain di balik bajunya. Dengan kata lain, Anda takut mati. Kurang ajar. Kata Kepala Istana-Istana Feng Tian dengan marah. Kurang ajar. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu betapa kurang ajarnya aku. Tetua, lakukan sekarang. Li Yuan berteriak. Ketua Istana-Istana Feng Tian mengayunkan pedang cahaya azure miliknya. Dia menatap para tetua dan berkata, Mari kita lihat siapa yang berani. Murid para tetua menyusut. Mereka berdiri di udara, tidak berani bergerak. Li Yuan berteriak, semuanya, dia tidak lagi cocok menjadi Kepala Istana-Istana Feng Tian. Tolong pikirkan gambaran yang lebih besar. Beraninya kamu. Kepala Istana-Istana Feng Tian sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Qin Fei Yang berkata, Saya ingat pohon willow mengatakan bahwa Anda adalah pelayan Tuan Istana. Sebagai seorang pelayan, beraninya Anda berbicara seperti itu kepada Tuanmu. Haha. Tegar. Di dunia ini, Tin Ju adalah rajanya. Li Yuan tertawa liar. Dia menatap pohon willow dan berteriak, Beri aku Chang Sui. Sekarang, sekarang. Pohon willow memandang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata, Berikan padanya. Ini. Wajah willow teri tiba-tiba menunjukkan sedikit kecemasan. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepadamu sebelumnya? Itu milikku, itu akan selalu menjadi milikku. Kata Qin Fei Yang. Mata pohon willow berbinar. Tanpa ragu, dia melemparkan Chang Sui ke Li Yuan. Li Yuan meraih Chang Sui. Wajahnya penuh kegembiraan. Dia berteriak, Hapus kontrak darah di dalam. Kau akan menyesalinya. Pohon willow tersenyum dingin. Sambil berpikir, Kontrak darah di dalam Chang Sui menghilang di tempat. Li Yuan segera meneteskan darahnya untuk mengenalinya sebagai tuannya. Setelah berhasil mengenalinya sebagai tuannya, dia langsung menoleh ke belakang dan tertawa liar. Siapa lagi yang bisa menjadi lawanku sekarang? Ligaku. Istana Feng Tian. Kekaisaran Tianyang. Aula neder. Haha. Akulah penguasa dunia kura-kura hitam. Kalian semua, tunduklah padaku. Li Yuan tiba-tiba menoleh dan menatap kepala istana-istana Feng Tian. Ia tertawa sinis, Dan kau, Aku sudah lama menoleransimu. Jika kau bukan penguasa istana-istana Feng Tian dan aku harus mengandalkanmu untuk bertahan hidup di dunia kura-kura hitam, aku pasti sudah membunuhmu dahulu kala. Pemimpin istana-istana Feng Tian langsung marah. Dia berkata dengan dingin, Jadi, inilah wajahmu yang sebenarnya. Itu benar. Aku selalu menoleransimu sebelumnya. Kenapa aku harus menjadi pelayanmu? Bukankah kamu mengatakan bahwa semua orang setara? Mengapa saya tidak memiliki kata, setara? Apakah aku harus bertindak sesuai keinginanmu sepanjang waktu? Mengapa saya tidak menerimanya? Itulah mengapa saya bersumpah suatu hari nanti, saya akan menjadi eksistensi yang dihormati dan ditakuti dunia. Sekarang aku sudah melakukannya. Dengan Chang Sui di sini, siapa yang berani bersaing denganku? Sedangkan kamu, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menjadikanmu pelayanku selamanya. Kamu akan menyajikan teh untukku dan mendengarkan perintahku. Li Yuan tertawa. Bajingan. Jangan lupa, akulah yang menjadikanmu seperti sekarang ini. Jika bukan karena saya, apakah anda akan memiliki kultifasi anda saat ini? Apakah anda akan menjadi tetua Istana Feng Tian? Kau hanyalah serigala bermata putih. Pemimpin Istana-Istana Feng Tian sangat marah. Itu benar. Karena aku mengingat hal ini maka aku tidak berencana membunuhmu. Bukankah aku hanya membalas kebaikanmu? 1619. Kepala Istana dari Istana Feng Tian mengepalkan tinjunya dan tubuhnya bergetar hebat. Dia kesal. Li Yuan selalu menjadi orang yang paling dia percayai di Istana Feng Tian. Oleh karena itu, dia telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk mengolah Li Yuan. Bahkan bagian terpenting dari arai pedang Sembilan Istana, Hati Pedang, dikendalikan oleh Li Yuan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia telah membudidayakan serigala bermata putih yang tidak bisa diberi makan. Dia pasti buta. Baru sekarang dia melihat wajah sebenarnya dari orang ini. Li Yuan mencibir pada kepala Istana-Istana Feng Tian, lalu memandang para tetua dan Dewa Palsu Istana Feng Tian lainnya dan berkata, Sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan untuk melayani saya. Para tetua dan kelompok Dewa Palsu memandang Li Yuan dengan ketakutan di mata mereka. Namun, sumber ketakutan mereka bukanlah Li Yuan, melainkan Chang Sui di tangannya. Apakah aku sudah cukup mengatakannya? Tiba-tiba, kata Qin Fei Yang. Li Yuan berteriak, diam. Aku akan memberimu pelajaran nanti. Beri aku pelajaran. Tidakkah menurutmu ini terlalu dini untuk berbangga? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengendalikan Chang Sui? Konyol. Apa yang menjadi milikku akan selalu menjadi milikku. Sekalipun itu ada di tanganmu, kamu tidak dapat menangkapnya. Qin Fei Yang mencibir dan berkata dengan tulus, Chang Sui, kembali. Hmm. Li Yuan sedikit terkejut, lalu dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Apakah kamu bodoh? Aku sudah mengenali Chang Sui sebagai tuanku. Apakah menurutmu itu akan kembali padamu hanya karena kamu berkata begitu? Namun, sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara dentang keras dan Chang Sui memancarkan cahaya ilahi yang terang. Apa yang sedang terjadi? Li Yuan kaget. Yang lain juga memandang Chang Sui dengan heran. Saat berikutnya, tubuh Li Yuan bergetar hebat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Bagaimana ini mungkin? Darah berkontraksi di dalam. Sebenarnya itu, wajahnya pucat dan dipenuhi rasa tidak percaya. Kontrak darah. Ada apa dengan kontrak darahnya? Semua orang kaget saat mendengar ini. Pada saat yang sama, Chang Sui memancarkan aura menakutkan, melepaskan kelima jari Li Yuan, dan secara otomatis terbang keluar dari tangannya. Berengsek. Li Yuan marah, niat membunuh muncul di matanya. Dia meraih leher Qin Fei Yang dengan tangannya yang lain dan bersiap untuk meremukan tenggorokan Qin Fei Yang. Namun, Chang Sui berubah menjadi seberkas cahaya dan menyapu bahu Li Yuan seperti kilat. Ah! Li Yuan melolong menyedihkan. Seluruh lengannya terpotong dalam sekejap. Luka di bahunya langsung muncrat darah. Bagaimana ini mungkin? Li Yuan membelalakan matanya karena marah. Qin Fei Yang terkekeh. Dia mengangkat lengannya dan membuka telapak tangannya. Chang Sui segera jatuh ke telapak tangannya. Ini. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tercengang. Ia secara otomatis melindungi tuannya. Banyak artefak ilahi yang mampu melindungi pemiliknya secara otomatis. Tapi poin kuncinya adalah Li Yuan sudah meneteskan darahnya ke sana. Dengan kata lain, pemilik Chang Sui telah menjadi Li Yuan. Jika ia ingin melindungi tuannya, ia harus melindungi Li Yuan. Tapi mengapa itu melindungi Qin Fei Yang? Apa yang sedang terjadi? Willow Tree juga tidak percaya. Dia telah mendengar dari Qin Fei Yang bahwa Chang Sui tidak akan pernah meninggalkannya. Bahkan jika seseorang meneteskan darahnya ke sana, itu tidak ada gunanya. Awalnya, dia mengira ini tidak masuk akal. Namun, dia tidak menyangka hal itu benar. Qin Fei Yang meraih Chang Sui, menoleh untuk melihat Li Yuan, dan berkata, Apakah pemandangan di depanmu jauh di luar imajinasimu? Mengapa ini terjadi? Chang Sui sebenarnya berinisiatif menghapus kontrak darahku. Bagaimana mungkin? Li Yuan meraung. Apa? Berinisiatif untuk menghapus kontrak darahnya? Kepala Istana-Istana Feng Tian dan yang lainnya, serta Ning Ming He, semuanya tercengang. Mengambil inisiatif untuk menghapus kontrak darah Li Yuan. Ini lebih dari sekedar imajinasi. Itu benar-benar mustahil. Tapi bagaimana Chang Sui bisa melakukannya? Saya juga tidak tahu. Tapi aku bisa merasakan ada semacam ikatan antara Chang Sui dan aku. Tidak ada seorang pun atau apapun yang bisa memutusnya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Bukankah ini terlalu luar biasa? Semua orang bergumam. Bagaimana itu? Apakah kamu merasa putus asa sekarang? Kamu mengatakan semuanya sebelumnya. Menurutku bukan hanya aku, tetapi juga Kepala Istana tidak akan membiarkanmu pergi. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Tubuh Li Yuan bergetar. Dia segera berbalik dan berlutut di depan Kepala Istana-Istana Feng Tian, Memohon, Tuhan, saya baru saja bingung. Saya tidak bermaksud mengucapkan kata-kata itu. Mohon maafkan saya. Memaafkan. Kepala Istana-Istana Feng Tian tiba-tiba memiliki tatapan mematikan di matanya. Nyatanya, pengkhianatan Li Yuan hanyalah masalah kecil di matanya. Yang terpenting adalah Li Yuan hampir menghancurkan seluruh Istana Feng Tian. Sebelumnya. Jika dia mendengarkan dorongan Li Yuan dan berselisih dengan Qin Fei Yang, Maka Istana Feng Tian saat ini pasti akan menghadapi kemarahan Qin Fei Yang. Untungnya, dia punya kekhawatiran dan tidak melakukannya. Untungnya, dia menghentikan para tetua. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tuhan, aku benar-benar tahu kesalahanku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan seperti itu lagi. Hati Li Yuan terbakar oleh kecemasan saat dia bersumpah dengan sungguh-sungguh. Kepala Istana-Istana Feng Tian melirik Qin Fei Yang, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat Li Yuan dan berkata, Bangunlah. Bagaimanapun, kita telah bersama selama bertahun-tahun. Bagaimana aku tega membunuhmu. Terima kasih Tuhan. Li Yuan buru-buru mengucapkan terima kasih. Apa maksudmu? Kamu tidak akan membunuhnya. Pohon Willow mengangkat alisnya. Jangan khawatir. Qin Fei Yang diam-diam berkata, matanya berkedip. Setelah Li Yuan bangun, kepala Istana-Istana Feng Tian bertanya, di mana pedang indah lima warna itu. Li Yuan melambaikan tangannya dan pedang indah lima warna keluar dari tubuhnya. Ketua Istana-Istana Feng Tian meraihnya di tangannya dan niat membunuh melonjak di matanya. Pedang lampu hijau merobek udara dan langsung memenggal kepala Li Yuan. Darah segar berceceran, mewarnai kehampaan dan gurun menjadi merah. Ah! Willow Tree tertegun dan bergumam, jadi, kamu berbohong tentang tidak membunuhnya karena pedang indah lima warna. Alasan utamanya adalah membiarkan Li Yuan lengah. Bagaimanapun, Li Yuan tidak lemah. Ditambah dengan pedang indah lima warna, jika dia melawan dengan sekuat tenaga, dia mungkin akan menimbulkan masalah. Qin Fei Yang tersenyum. Willow Tree menganggup dan memandang ke arah kepala Istana dari Istana Feng Tian, sambil menggoda, Tuhan Istana, kami membantu Anda mengungkap orang yang ambisius. Bukankah Anda seharusnya berterima kasih kepada kami? Setelah bertahun-tahun, saya masih belum melihat warna aslinya. Sungguh memalukan. Namun, aku harus berterima kasih pada kalian. Kalau tidak, aku mungkin akan dirugikan olehnya di masa depan. Kepala Istana-Istana Feng Tian menghela nafas. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan membentuk segel dengan tangannya. Segel perbudakan muncul satu demi satu dan menghilang di kepala Zhao Tai Lai dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, Dewa Palsu Liga Fangu semuanya dikendalikan. Kepala Istana-Istana Feng Tian menangkupkan tangannya dan tersenyum, Selamat, Saudara Qin. Anda telah mendapatkan bawahan kuat lainnya. Tuhan Istana, kamu tidak bersungguh-sungguh. Kata Qin Fei Yang. Saya hanya berharap Saudara Qin akan menepati janjinya. Kepala Istana-Istana Feng Tian tersenyum pahit. Memang, dia juga sangat menentang Qin Fei Yang menundukkan Liga Fangu, tapi apakah ada gunanya menolak? Lebih baik tidak membuat marah orang ini. Jangan khawatir. Mulai saat ini, Liga Fangu dibubarkan. Hanya ada satu Istana Feng Tian di dunia kura-kura hitam. Kata Qin Fei Yang. Kepala Istana-Istana Feng Tian mendengar ini dan akhirnya merasa lega. Namun, Ning Minghe dan yang lainnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Ning Minghe buru-buru berkata, Qin Fei Yang. Willow Tri berteriak, Apakah menurutmu kamu bisa memanggil nama Tuan Muda secara langsung? Ning Minghe mengecilkan lehernya dan buru-buru mengubah kata-katanya, Tuan Muda, meskipun kami telah tunduk kepada Anda, Anda tidak perlu membubarkan Liga Fangu. Willow Tri berkata dengan marah, Karena kamu telah mengikuti Tuan Muda, tentu saja kamu adalah bangsanya. Apa gunanya mempertahankan Liga Fangu? Ning Minghe berkata dengan enggan, Kamu benar, tapi. Tidak, tapi. Tugasmu sekarang adalah setia kepada Tuan Muda tanpa syarat dan mendengarkan perintahnya. Kata-kata Tuan Muda adalah dekrit kekaisaran. Kecuali kamu ingin mati. Teriak Pohon Willow. Kelompok itu tiba-tiba menundukkan kepala dan terlihat sangat kecewa. Qin Fei Yang bertanya, Apakah kamu menyesal mengikutiku? Kelompok itu terdiam, namun ekspresi mereka menjelaskan segalanya. Qin Fei Yang tersenyum percaya diri dan berkata, Anda harus melihat lebih jauh. Saya punya alasan untuk membubarkan Liga Fangu. Anda akan mengerti di masa depan dan berterima kasih kepada saya. Kelompok itu tidak terlalu memikirkannya. Melihat situasinya telah selesai, Yu Huang terbang ke Qin Fei Yang bersama eksekutif senior dan yang lainnya dan bertanya, Tuan Muda Qin, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini? Willow 3 melambaikan tangannya dan berkata, Telan saja. Tidak. Ning Minghe dan Zhao Tai Lai berteriak dengan tergesa-gesa. Tuan Muda, Yang R, Feng R, dan Meng R semuanya adalah anak muda berbakat. Masa depan mereka tidak terbatas. Eksekutif senior dan eksekutif kedua juga sangat kuat. Jaga agar mereka tetap hidup. Mereka pasti akan membantu Anda di masa depan. Ya, aku hanya punya satu anak perempuan. Tolong, ampuni nyawanya, oke. Keduanya memandang Qin Fei Yang dan memohon dengan menyedihkan. Ayah, kami tidak takut mati. Kami tidak akan memohon padanya. Ning Yi Feng dan Zhao Tai Lai meraung. Ya, apa yang perlu ditakutkan akan kematian. Delapan belas tahun kemudian, kamu akan menjadi pahlawan lagi. Zhao Ximeng mendengus dingin. Mendengar kata-kata ketiganya, Ning Minghe dan yang lainnya menundukkan kepala karena malu. Qin Fei Yang menoleh dan menatap ketiganya dengan heran. Tiba-tiba, matanya berbalik dan tertuju pada Zhao Ximeng. Dia tersenyum dan berkata, Pohon Willow, pergi dan lepaskan roknya. Saya ingin melihat apakah dia seorang pahlawan. Bagaimana? Pohon Willow tercengang. Tentu saja, lihat apakah dia punya pegangannya. Bukankah semua pahlawan punya pegangan? Kata Qin Fei Yang. Wajah Pohon Willow berkedut. Bagaimana wanita secantik itu bisa punya pegangan? Kamu nakal, tidak tahu malu. Wajah Zhao Ximeng menjadi pucat dan dia langsung meraung. Zhao Tai Lai juga buru-buru berkata, Tuan muda, jangan, putri saya belum menikah. Jika Anda menelanjangi dia di depan semua orang, bagaimana dia bisa menikah sebelumnya? Qin Fei Yang menutup telinga, memandang Zhao Ximeng, dan tertawa, apakah kamu takut? Kalau begitu mohon padaku. Bunuh aku. Wajah Zhao Ximeng memerah karena marah saat dia berkata dengan marah. Masih keras kepala. Yu Huang, turunkan dia. Pohon Willow, pergi. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah. Yu Huang terkekeh dan melepaskan lidah ular itu. Beberapa dari mereka segera jatuh ke dalam kehampaan dalam keadaan yang menyedihkan. Willow Tri segera melepaskan kekuatan ilahi, memenjarakan beberapa dari mereka, dan kemudian berjalan menuju Zhao Ximeng langkah demi langkah. Tidak. Zhao Ximeng menggelengkan kepalanya, wajahnya pucat. Willow Tri berkata, kalau begitu mohon pada Tuan Muda. Zhao Ximeng masih menggelengkan kepalanya. Memiliki tulang punggung terkadang bukanlah hal yang baik. Willow Tri tersenyum mengejek, maju selangkah, dan meraih pakaian Zhao Ximeng. Wajah cantik Zhao Ximeng menjadi pucat, menatap Qin Fei Yang dan berteriak, tidak, aku mohon. Haha. Qin Fei Yang tertawa keras, menoleh kening Minghe dan yang lainnya, dan berkata, segera minum pil laut roh. Willow Tri juga melepaskan Zhao Ximeng. Zhao Ximeng akhirnya menghela nafas lega. Master Istana Feng Tian melirik Qin Fei Yang dan matanya bersinar. Dia memandang tetua kedua dan yang lainnya dan berteriak, segera berangkat, kejar orang-orang dari Kerajaan Matahari Surgawi. Ya. Sekelompok Dewa Palsu segera melepaskan akal ilahi mereka dan mengejar ke arah Kekaisaran Matahari Surgawi. Qin Fei Yang memandang Guru Istana Feng Tian dengan heran. Kepala Istana Feng Tian berkata, bukankah langkah selanjutnya adalah melenyapkan Kerajaan Matahari Surgawi? Aku tidak menyangka kamu mengenalku dengan baik. Sepertinya aku perlu berteman denganmu. Qin Fei Yang tersenyum. Dengan senang hati. 1620. Kekaisaran Tianyang. Ning Ming He dan yang lainnya terkejut. Itu benar. Dimana mereka? Bukankah kita sepakat untuk membentuk aliansi? Mengapa tidak ada satupun bayangan mereka? Zhao Tai Lai berkata dengan marah. Apakah kamu tidak mengerti? Berkat merekalah kami bisa menyusulmu. Kata Qin Fei Yang. Apa maksudmu? Zhao Tai Lai mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata, mengapa mu Tianyang dan Yan Shen Hou bertengkar? Diakon kedua berkata, itu karena Mu Qing menyinggung perasaanku, dan Yan Shen Hou memberinya pelajaran. Kemudian, Mu Tianyang tidak tahan dan membantu Mu Qing. Momo ngomong soal. Diakon kedua terkejut, dia memandang Qin Fei Yang dengan kaget, dan berkata, maksudmu, mereka melakukannya dengan sengaja. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Bajingan sialan, aku tidak akan memaafkan mereka. Diakon kedua sangat marah. Dia ingin kita bertarung sampai kedua belah pihak terluka, lalu keluar dan memetik manfaatnya. Namun, mereka masih meremehkanku, Qin Fei Yang. Bagaimana aku bisa memberi mereka kesempatan ini? Qin Fei Yang mencibir. Ning Ming He berkata dengan marah, pengkhianatan, kita harus menemukannya dan mencabik-cabiknya. Qin Fei Yang meliriknya, lalu menggunakan segel budak untuk mengendalikan Ning Yi Feng dan yang lainnya, lalu melihat ke pohon willow dan berkata, beri aku kastilnya. Willow Tree melambaikan tangannya, dan kastil itu terbang keluar dari antara alisnya. Qin Fei Yang memandang Ning Ming He dan yang lainnya, dan berkata, kalian pergi ke kastil untuk memperbaiki laut ki kalian dulu, pohon willow, kalian juga masuk dan istirahat sebentar. Pohon willow mengangguk. Setelah Qin Fei Yang mengirim kelompoknya ke kastil kuno, kepala istana-istana Feng Tian membawa Qin Fei Yang dan Yu Huang untuk mengejar kelompok tetua kedua. Setelah terbang agak jauh, istana master Feng Tian tiba-tiba mengirimkan transmisi suara. Saudara Qin, bisakah kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur? Apa itu? Qin Fei Yang curiga. Istana master istana Feng Tian berkata, kamu menahan Ning Ming He dan yang lainnya, apakah itu benar-benar hanya karena kekuatan mereka? Bagaimana menurutmu? Menggunakannya untuk menangani istana Feng Tian, dan kemudian menyatukan dunia kura-kura hitam? Qin Fei Yang bertanya. Kepala istana dari istana Feng Tian terdiam beberapa saat sebelum dia tersenyum dan berkata, jangan bertele-tele. Bukan tidak mungkin, bukan. Anda terlalu khawatir. Saya tidak tertarik menyatukan dunia kura-kura hitam. Karena aku tidak membutuhkan tenaga. Jika saya bisa memilih, saya lebih suka menggunakan kultivasi saya sebagai ganti kehidupan biasa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Istana master istana Feng Tian tercengang. Apakah kamu tahu? Saya iri pada orang-orang biasa yang tinggal di pedesaan. Meskipun mereka harus bekerja keras untuk mencari nafkah, tidak ada yang akan menahan mereka. Mereka tidak harus bersekongkol sepanjang hari, hidup dalam pembantaian dan kebebasan. Kata Qin Fei Yang. Semakin banyak istana master Feng Tian Palace mendengar, semakin dia terkejut. Usia anak ini belum terlalu tua. Mengapa dia terlihat seperti baru saja mengalami perubahan-perubahan dalam hidup? Melihat anak ini, dia juga orang yang punya cerita. Dan cerita ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Jadi jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkan apapun di dunia kura-kura hitam, dan aku tidak akan tinggal di sini selamanya. Setelah menghancurkan kerajaan matahari surgawi, aku akan segera pergi. Kata Qin Fei Yang. Istana master istana Feng Tian menghela nafas lega. Suara mendesing. Setengah jam kemudian, seorang lelaki tua berjubah hitam terbang di udara seperti kilat. Dia adalah salah satu dari sepuluh tetua agung istana Feng Tian. Bagaimana itu? Apakah kamu menemukannya? Istana Tuan Istana Feng Tian bertanya. Tidak. Kami telah menyebar dan mencari puluhan ribu mil ke depan, tapi kami tidak menemukan benda suci tata ruang kerajaan matahari surgawi. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Berat Qin, tidak mudah menemukannya sekarang. Mereka tahu bahwa kamu telah menaklukkan Liga Fangu. Mereka pasti akan bersembunyi di benda suci tata ruang dan pergi jauh ke dalam gurun. Yang paling penting adalah mata mahatau mu king. Mata mahatau bisa memata-matai lokasi semua orang. Mereka pasti bisa menghindari kita terlebih dahulu. Kata Yu Huang. Kepala istana-istana Feng Tian memandang Qin Fei Yang dan berkata, seperti yang dikatakan Yu Huang, jika mereka ingin bersembunyi, itu akan menjadi masalah. Qin Fei Yang berhenti dan berdiri di udara di atas gurun. Dia menunduk dan merenung. Yu Huang, istana-master istana Feng Tian, dan lelaki tua berjubah hitam juga berhenti dan menunggu Qin Fei Yang. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang tiba-tiba mengeluarkan kristal gambar, menatap istana-master Feng Tian, dan bertanya, bolehkah saya mengirim pesan ke sini? Istana-master istana Feng Tian menganggup dan berkata, Anda dapat mengirim pesan di area terlarang, tetapi Anda tidak dapat membuka portalnya. Qin Fei Yang mengaktifkan kristal gambar. Segera, sosok ilusi muncul. Jika bukan Mu Qing, siapa lagi yang bisa melakukannya? Ketika Mu Qing melihat bahwa itu adalah Qin Fei Yang, ekspresinya agak heran. Segera setelah itu, dia tersenyum main-main dan berkata, Apakah kamu sedang bingung sekarang? Ya, Qin Fei Yang menganggup. Sangat mudah. Saya pikir Anda akan menyangkalnya. Mu Qing tercengang. Apakah itu perlu? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Itu benar-benar tidak perlu. Lalu kenapa kamu mengirimiku pesan sekarang? Jangan bilang kamu ingin kami berinisiatif mendatangimu dan membiarkanmu membunuh kami. Mu Qing bercanda. Itulah yang ku maksud. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Apa? Mu Qing terkejut. Istana Master Istana Feng Tian, Yu Huang, dan lelaki tua berpakaian hitam juga tercengang. Apa yang dipikirkan orang ini? Bagaimana orang-orang kekaisaran Tian Yang mengambil inisiatif untuk mati? Mereka bukan orang bodoh. Haha. Apakah kamu bercanda? Atau ada yang salah dengan otakmu? Mu Qing kembali sadar dan segera mencibir. Qin Fei Yang berkata, Jangan terburu-buru tertawa. Kalau begitu beritahu aku. Mu Qing menyilangkan tangannya dan menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata, Saya yakin Anda dan Mu Tian Yang sudah tahu bahwa kami hanya bisa tinggal di sini paling lama setengah tahun. Ya. Saya pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Apakah ada masalah? Kata Mu Qing. Qin Fei Yang bertanya, Kalau begitu, apakah kamu akan pergi? Omong kosong, tentu saja kita akan pergi. Mu Qing mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Karena kamu akan pergi, maka kamu harus mengambil inisiatif untuk datang kepadaku. Apa maksudmu? Apa hubungan kepergian kami dengan kedatangan kami mencarimu? Mu Qing tampak bingung. Qin Fei Yang berkata, Alam kura-kura hitam hanya memiliki satu jalan keluar. Jika saya membiarkan orang memblokir pintu keluar, Apakah menurut Anda Anda masih bisa pergi? Jadi begitu. Istana Master Istana Feng Tian tiba-tiba mengerti. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Istana Feng Tian saya bersedia membantu masalah ini. Ekspresi Mu Qing menegang. Dia memelototik Qin Fei Yang dan berteriak, Kamu tercelah. Kamu membuat jebakan untuk menjebak Liga Fangu. Bukankah itu tercelah? Jadi jangan bicara tentang aku, semua orang sama. Aku akan pergi ke Sungai Korosi di Kota Bunga Persik sekarang. Aku akan menunggumu di jembatan. Kuharap kamu tidak membuatku menunggu terlalu lama. Juga, tidak hanya kamu dan Mutian Yang, Tetapi juga semua orang dari Kerajaan Matahari Surgawi. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, Dia mematikan kristal gambar. Yu Huang menyeringai dan berkata, Nak Qin, itu ide yang bagus. Selama kita memblokir negeri iblis, Mereka hanya bisa datang untuk memohon padamu. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan memandang Istana Master Feng Tian. Panggil semua orangmu kembali. Kami akan menyergap mereka di pintu masuk pegunungan mayat hidup. Oke. Istana Master Istana Feng Tian mengangguk. Tiba-tiba, dia tertegun dan buru-buru berkata, Tunggu, bukankah kamu mengatakan untuk pergi ke Sungai Korosi? Mengapa itu menjadi penyergapan di pintu masuk pegunungan mayat hidup? Saya hanya mengatakan bahwa orang-orang Kerajaan Matahari Surgawi mendengarnya. Kekaisaran Matahari Surgawi pasti tidak akan mati karena Muking dan Mutianyang. Mereka bahkan mungkin terjatuh. Tetapi, mereka tidak bisa tinggal di gurun selamanya. Ketika mereka tahu bahwa saya akan pergi ke Sungai Korosi, Mereka pasti akan memilih untuk meninggalkan gurun pasir. Dan tidak akan ada perlindungan apapun. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap semuanya dalam satu gerakan. Kata Qin Fei Yang. Maksudmu pergi ke Sungai Korosi hanyalah kepura-puraan untuk memancing mereka keluar dari gurun. Istana Tuan Istana Feng Tian bertanya. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Istana Master Istana Feng Tian dan lelaki tua berjubah hitam itu saling memandang dan tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Siapa yang bilang anak ini tidak punya otak? Berhenti di situ dan berjanji tidak akan memukulinya sampai mati. Qin Fei Yang melanjutkan, Tentu saja, mengingat kepribadian Mu Qing dan Mu Tian Yang yang berhati-hati, Mereka pasti akan mengirimi saya pesan lain sebelum meninggalkan gurun untuk memastikan apakah kita berada di Sungai Korosi atau tidak. Istana Master Istana Feng Tian bertanya, Lalu apa pengaturanmu? Sangat bagus. Berikan benda suci spasial itu kepada istrimu atau orang lain. Suruh mereka menyergap di pintu masuk pegunungan jiwa yang berangkat sementara kamu ikut denganku ke Sungai Korosi. Ketika Mu Tian Yang melihat bahwa kita berada di Sungai Korosi, dia tidak akan berpikir bahwa ada penyergapan di pintu masuk pegunungan jiwa yang berangkat. Karena dia akan mengira yang lain ada di benda suci spasial kita. Kata Qin Fei Yang. Istana Master Istana Feng Tian terkejut. Bagaimana kalau dia menyuruh kita memanggil yang lain? Apakah kita harus memanggil mereka hanya karena dia bilang begitu? Beri dia wajah sebanyak itu. Qin Fei Yang mencibir. Istana Master Istana Feng Tian menganggup dan menatap lelaki tua berjubah hitam itu. Saat Li Yuan menangkapnya, untung aku tidak memusuhi dia. Itu benar. Meski budidaya anak ini masih dangkal, namun pikirannya sungguh menakutkan. Bisa dikatakan kedap air. Jika kita tidak bisa menyingkirkan orang seperti itu, kita hanya bisa menjadi teman. Sangat sulit membayangkan apa yang dia alami di masa lalu. Bagaimana dia melatih pikiran dan pikiran yang begitu menakutkan. Orang tua berjubah hitam itu berpikir. Pikiran seperti ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak muda. Tidak peduli apa yang dia lalui di masa lalu, satu hal yang pasti, Kerajaan Matahari Surgawi akan dihancurkan olehnya. Ketua Istana dari Istana Penganugerahan Kekaisaran tersenyum. Ini adalah hal yang baik bagi kami. Liga Fangu telah dibubarkan dan Menara Utama telah dihancurkan. Saat dia menghancurkan Kerajaan Matahari Surgawi, hanya oleh Nether yang tersisa. Nether Hall belaka tidak akan berani bertindak gegabuh di depan kita. Orang tua berjubah hitam itu tersenyum. Itu benar. Meskipun Tetua Agung mati di tangannya dan arah pedang sembilan istana diambil olehnya, itu semua sepadan. Pikir Istana Tuan Istana Feng Tian Keduanya tersenyum satu sama lain dan mengeluarkan kristal gambar untuk mengirim pesan ke seluruh Istana Master Feng Tian Palace untuk dievakuasi. Dalam waktu kurang dari seratus napas, semua orang bergegas untuk bertemu. Semua orang bingung ketika mendengar bahwa mereka akan dievakuasi. Namun, ketika Kepala Istana Istana Feng Tian memberitahu mereka tentang rencana Qin Feiyang, mereka dengan tulus terkesan dengan pikiran Qin Feiyang. Mereka senang melakukannya. Terima kasih telah menonton!